Hah! Keterkejutan di mata Yun Yuan tidak luput dari pandangan Wu Lian. Apakah ada masalah? Dia tidak peduli lagi pada Yun Yuan. Dia berbalik dan melihat pertarungan antara kedua saudari itu. Dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu, situasi saat ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ekspresi sedih Yun Hua menghilang. Sebaliknya, ekspresi itu digantikan dengan senyum dingin dan menyeramkan. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa dia sedang tersenyum. Sebaliknya, ada rasa takut. Ekspresi bangga Yun Yun telah hilang. Sebaliknya, ekspresi itu digantikan oleh keseriusan. Seolah-olah situasinya telah terbalik. Di antara keduanya, sebuah badai muncul entah dari mana, terwujud, dan perlahan-lahan muncul. Sepasang saudara perempuan, Musube Buyutan, saling menatap di tengah badai. Tatapan mata mereka yang tajam tidak tampak seperti sepasang saudara perempuan. Sebaliknya, mereka lebih seperti Musube Buyutan yang membunuh orang tua mereka. Energi spiritual berbalik, menelan langit dan bumi. Wu Lian berseru. Selain Yun Hua dan saudara perempuannya, dialah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi. Seni hebat kabut surgawi dan manusia. Tarian kupu-kupu beku surgawi. Yun Heiyao menghargai statusnya dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran. Dari kedua putrinya, satu orang mengolah transformasi kabut dan yang lainnya mengolah tarian kupu-kupu beku. Pada saat yang tepat, tarian kupu-kupu beku akan melahap transformasi kabut dan mengorbankan satu orang untuk yang lain. Kemudian, mereka akan mampu mengolah transformasi surgawi sejati dan mencapai surga dalam satu langkah. Teknik rahasia ini diwariskan oleh para Celestial. Bahkan di antara para Celestial, sangat sedikit yang berhasil menggunakannya. Yun Heiyao bisa mendapatkan teknik rahasia ini karena penguasa abis benua tengah mendapatkannya secara kebetulan. Bahkan para Celestial tidak mengetahuinya. Itu karena Wu Lian mengetahui cerita di dalamnya dan karena Yun Heiyao memintanya untuk melindungi Yun Yun, dia menghentikan Yun Yuan. Sekarang setelah dia melihatnya, dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Sebelumnya, Yun Yun mampu mengunci Yun Hua dengan erat karena ia mengaktifkan teknik rahasia. Dengan menggunakan kecocokan alami antara kedua teknik tersebut, Yun Hua tidak dapat melepaskan diri. Hal ini memungkinkan Yun Yun, dengan kultivasi formasi inti miliknya, untuk menjebak Yun Hua hingga ia tidak dapat bergerak sama sekali. Namun kemudian, terjadi sesuatu yang salah dengan pengikatannya. Badai itu disebabkan oleh terhalangnya saluran antara Yun Yun dan Yun Hua. Akibatnya, energi spiritual bertabrakan dan terjadi kebuntuan, sehingga terbentuklah badai. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Wu Lian sedingin es. Meskipun dia tidak begitu setuju dengan keputusan Yun Hayao yang membiarkan kedua putrinya berlatih metode kultivasi yang kejam, dia tidak bisa tidak bersimpati kepada Yun Hua. Namun, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Dia tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Bagaimanapun, ini merupakan kesempatan langkah, dan mungkin juga satu-satunya kesempatan. Yun Yun sudah lama mencapai tahap di mana dia bisa menerobos. Rencana Yun Hayao sudah mencapai langkah terakhir. Sebelumnya, itu hanya karena perbedaan kultivasi antara dirinya dan Yun Hua terlalu besar, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam langkah kritis melahap Yun Hua. Jika tidak, itu akan menghasilkan efek yang berlawanan dengan yang diinginkan, dan dia pasti tidak akan bisa berhasil. Tanpa diduga, ketika Yun Hayao telah menyiapkan segala macam benda roh untuk Yun Yun, situasinya berubah lagi. Zhang Penggemar Tidak seorang pun mengira bahwa ketika Yun Hua kembali dari dunia awan, dia akan memiliki guru tambahan seperti Zhang Fan di sisinya. Selain itu, mereka dapat melihat dengan sekali pandang bahwa hubungan mereka telah mencapai tingkat keintiman tertentu. Jika memang begitu, jika mereka ingin berurusan dengan peri Yun Hua, mereka harus melewati Zhang Fan. Kekuatan Zhang Fan semakin kuat dan kuat, bahkan mencapai alam transformasi jiwa yang tak terduga. Selain itu, ia terkait erat dengan keselamatan manusia di dunia awan, membuatnya semakin tak tergoyahkan. Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya dapat menemukan cara lain. Mengaktifkan kekuatan batu lima arah adalah kesempatan terbaik. Ini dilakukan untuk menyelamatkan Zhang Fan yang terjebak di Aula Suci Panteon, jadi Yun Hua tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Inilah sebabnya mengapa Yun Hua terpaksa masuk ke dalam perangkap meskipun dia jelas merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Itu adalah rencana yang terang-terangan. Saat mengaktifkan batu lima arah, kultivasi semua orang akan menyatu, membuat mereka sama sekali tidak berdaya. Itu adalah metode terbaik untuk menutupi perbedaan dalam kultivasi. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika kultivasi Yun Hua jauh melampaui Yun Yun, dia tidak dapat menahan tarikan teknik rahasia itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Rencana Yun Heyao dan yang lainnya dapat digambarkan sebagai rencana yang cermat, dan waktunya pun tepat. Jika mereka melepaskan kesempatan ini, saat Yun Hua dan Zhang Fan bertemu, dengan kekuatan penguasaan jiwa primordial, mereka mungkin tidak lagi memiliki kesempatan untuk melaksanakan rencana mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka harus melakukannya. Sayangnya, kecelakaan tak dapat dilakukan lagi. Bagaimana dia melakukannya? Wu Lian, Yun Yun, dan bahkan Yun Yuan semuanya menatap peri Yun Hua. Hanya dengan sekali pandang, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tenggelam dalam pikiran. Di sekujur tubuh Yun Hua, ada lapisan tipis cahaya merah. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan dapat melihatnya. Cahaya merah mengalir seperti air dalam siklus yang berkelanjutan, mengisolasi Yun Hua dari dunia luar. Saat badai pertama kali terbentuk, cahaya merah juga muncul. Sarang gagak. Itu pasti kronis. Yun Yun dan Wu Lian berseru bersamaan. Ekspresi kesadaran juga muncul di wajah Yun Yuan. Dulu, ketika Zhang Fan mengambil pedang awan dari Yun Hua, mereka hampir saja menjadi sasaran kemarahan tiga yang mulia ras surgawi. Wu Chaulah yang datang melalui kehampaan dan menyelamatkan hidup mereka. Hari itu, ketika Kronis mendarat, pemandangan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Indera Ilahi Dao Lord of Soul Formation masih jelas dalam pikiran mereka. Mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Kronis tidak hanya mengisolasi aura, tetapi juga aliran kilangit dan bumi, serta hubungan antara Yun Hua dan teknik rahasia Yun Yun. Dengan kekuatan Yun Hua sendiri, tentu saja dia tidak akan mampu melakukan ini. Namun, saat ini, dia sedang mengaktifkan setengah dari kekuatan spiritual yang ditinggalkan Zhang Fan di Kronis. Cukup untuk mengaktifkannya sekali, seolah-olah Zhang Fan ada di sana untuk menggunakannya. Baru pada saat inilah Yun Hua benar-benar memahami alasan mengapa Zhang Fan meninggalkan cukup kekuatan spiritual di sarang gagak untuk memicu kekuatan sarang gagak dua kali. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Mungkinkah dia sudah meramalkan hal ini? Bagaimana ini mungkin? Wu Lian, Yun Yun, dan Yun Yuan semuanya terkejut. Kelihatan mengerikan ini membuat mereka menggigil. Seolah-olah ada sepasang mata yang telah melihat pemandangan ini melalui penghalang waktu dan ruang. Peramal ilahi. Seketika mereka teringat dengan sosok legendaris di awan itu, seakan ingin membandingkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua. Yun Hua, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin Yun Yun datang dari atas langit. Begitu memasuki telinga mereka, darah mereka hampir membeku. Dia benar-benar tidak memanggilnya, kakak, lagi. Nasibmu sudah ditentukan sejak lama. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak ada gunanya. Tepat saat suara itu keluar dari mulut dingin itu, awan kabut muncul dari tubuh Yun Yun, seolah-olah setiap pori-porinya telah berubah menjadi mulut mata air awan. Teknik yang hebat, lengkap. Melihat ini, pupil mata Wu Lian mengecil, seolah-olah dia tertusuk jarum. Jelaslah bahwa meskipun Yun Hua telah menggunakan sarang gagak untuk mengisolasi dirinya pada waktunya, sebelum itu, sebagian besar esensi dan kultifasinya telah disedot oleh Yun Yun. Meskipun ini belum cukup bagi Yun Yun untuk sepenuhnya mengolah teknik hebat dan menjadi tokoh puncak di antara para kultifator jiwa baru lahir, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan sebagian kekuatan teknik tersebut. Ini merupakan tanda bahwa teknik hebat itu akan segera selesai. Semakin banyak awan berkumpul di sekitar tubuh Yun Yun, akhirnya membungkusnya seperti kapas. Kemudian, dengan teriakan ringan, awan-awan itu tiba-tiba menghilang, menutupi seluruh langit dan bumi. Di balik awan, samar-samar terdengar suara kristal es yang bertabrakan. Udara dingin seperti naga yang berenang, meluncur di antara awan. Awan dan kabut, penjara langit sepuluh arah. Ekspresi Wu Lian tampak serius saat mengucapkan nama teknik ini. Dia melangkah mundur dengan hati-hati, menunjukkan sedikit rasa takut. Penjara langit sepuluh arah, dengan nama penjara langit, dapat dilihat melalui celah kecil. Saat awan dan kabut mengembang, seluruh dunia menjadi berkabut. Bahkan jika mereka saling berhadapan, mereka tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Yang lebih penting, ruang dalam jarak beberapa mil tampaknya telah memadat, seperti penjara langit. Sudah ku bilang, kau tak bisa melarikan diri. Yun Yun seolah-olah telah tertekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, temperamennya telah terdistorsi. Pada saat ini, kata-katanya benar-benar membawa rasa kegilaan yang tak terlukiskan. Ketika dia berbicara, sebuah badai menyapu awan dan kabut, seolah-olah bergerak melintasi lautan, bergerak perlahan ke satu arah, menghancurkan segalanya, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Semua orang tahu bahwa ketika badai mencapai ujungnya, dan disanalah Yun Hua berada, saat itulah pelahapan akan dimulai lagi, dan itu tidak akan bisa diubah lagi. Benarkah begitu? Di dunia yang berkabut ini, di mana seseorang tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri, sebuah suara yang terdengar seperti gigi yang bergemeretak keluar. Peri Yun Hua. Hahaha. Diiringi suara yang tidak mengenakan itu, terdengar pula suara tawa liar yang seakan-akan sedang terbebas, bergema keras. Saat ini, dia masih bisa tertawa. Wu Lian dan Yun Yun merasakan kegelisahan pada saat yang sama. Tepat pada saat itu, terdengar suara, ledakan, yang keras, seolah-olah gunung berapi yang telah menampung magma selama ribuan tahun, tiba-tiba meletus. Melihat ke arah sumber suara keras itu, sebuah ruang kosong yang luas tiba-tiba muncul. Ruang hampa ini disebabkan oleh kekuatan yang meletus dari awan dan kabut. Dalam sekejap, ruang hampa itu musnah sepenuhnya, membentuk kehampaan. Tempat itu, juga tempat di mana Yun Hua berada sebelumnya. Pada saat ini, hanya ada bolaki darah yang menyebar. Pada saat yang sama, api emas menyebar, seolah-olah seekor gagak emas perlahan-lahan melebarkan sayapnya, menutupi langit dan menutupi matahari. Api yang tidak memiliki akar, tentu saja tidak akan bertahan lama. Dalam sekejap, api itu musnah menjadi ketiadaan bersama dengan ki darah, tidak terlihat lagi. Dia, Yun Yun dan Wu Lian sama-sama tertegun, hanya merasakan sesak di dada, tidak bisa dilepaskan. Jelas, Yun Hua pasti telah menggunakan beberapa metode yang menyebabkan sumbernya rusak parah, dan mengaktifkan sisa tenaga dalam sarang gagak, langsung menghancurkan koneksi, bagaikan burung dalam sangkar, langsung lepas dari kendali Yun Yun. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu milikku. Setelah beberapa saat tercengang, kegilaan di wajah Yun Yun menjadi semakin tebal. Dengan teriakan keras, kedua tangannya dengan cepat meraih awan. Mengikuti gerakannya, awan-awan di langit tampak mendidih, melonjak hebat. Awan dalam jumlah besar melonjak dalam jangkauan beberapa mil, menutupi setiap sudut, dalam sekejap, awan itu bergerak maju mundur puluhan kali. Pencarian bagai jaring semacam ini, bahkan seekor semut pun tidak akan mampu lolos dari pandangan Yun Yun, belum lagi Yun Hua yang memiliki hubungan misterius dengannya karena metode kultivasinya dan terluka parah. Namun, satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, ekspresi Yun Yun juga menjadi sangat dingin dan suram. Sudah terlambat. Cepat pergi. Suara Wu Lian terdengar mendesak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan terulur dan mencengkeram lengan Yun Yun. Pada saat yang sama, langit dan bumi runtuh, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di bawah kaki semua orang. 1.192. Ayo pergi. Sudah terlambat. Langit runtuh dan bumi amruk. Sebuah lubang besar muncul di bawah kaki semua orang. Wuss. Angin tak berbentuk dan aliran udara dari dua dunia bertabrakan, menciptakan angin menderu yang terdengar seperti ratapan hantu. Yun Yun, Wu Lian, dan Yun Yuan semuanya melihat ke bawah. Di sana, bumi terus-menerus runtuh, seperti lubang pembuangan, atau terowongan, yang menembus bumi. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih bersinar melalui lubang itu dan menyinari wajah semua orang. Selesai. Wu Lian awalnya sangat gembira, lalu menjadi pucat karena ketakutan, cepat, sudah terlambat. Kata-kata terakhirnya terdistorsi oleh angin, seperti karung rusak yang tertiup ke segala arah. Namun, baik Yun Yun maupun Yun Yuan tidak akan salah paham dengan maksudnya. Angin kencang. Angin kencang dari atas membuat mereka sulit bernapas atau membuka mulut. Seolah-olah ada ribuan pisau jatuh dari langit, menusuk kulit mereka. Tentu saja tidak mungkin pisau jatuh dari langit, tetapi pemandangan di hadapan mereka 10 ribu kali lebih mengerikan daripada pisau yang jatuh dari langit. Mendonga, wajah Wu Lian, Yun Yuan, dan yang lainnya pucat pasi. Di atas mereka, provinsi awan besar sudah tidak ada lagi. Di bawah tekanan yang tak terlihat, awan-awan yang hancur runtuh dan musnah. Mereka bahkan tidak bisa bubar. Di tengah kehancuran dan kemusnahan awan, cahaya kemasan bersinar, membawa serta keagungan tak terbatas. Melihat cahaya kemasan ini, Yun Yuan dan yang lainnya langsung merasakan perasaan tak berdaya yang tak tertahankan dari lubuk hati mereka. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi semut dan dipandang rendah oleh seseorang dari atas. Di bawah cahaya kemasan ini, mereka memang tidak berbeda dengan semut. Garis cahaya kemasan itu adalah kekuatan luar biasa yang meletus dari Aula Dewa Panteon di bawah provokasi alam-awan besar. Itu adalah akibat dari penghancuran alam-awan besar. Meskipun itu hanya akibatnya, itu adalah kekuatan terkuat dari kuil dewa. Begitu cahaya kemasan itu lewat, itu sudah cukup untuk meratakan segalanya. Yun Yun, Wu Lian, dan yang lainnya tidak terkecuali. Menahan tekanan tak berujung dari cahaya kemasan dan angin kencang yang mengalir ke mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, kulit seputih salju Yun Yun ditutupi dengan bekas-bekas darah halus. Yun Yun dengan putus asa menyebarkan indera keilahiannya, mengaktifkan seni mistiknya, mencari dan menyelidiki awan-awan. Tidak ada apa-apa. Masih belum ada apa-apa. Yun Hua, keluarlah. Wajah Yun Yun dipenuhi kegilaan saat dia mengerahkan kekuatan jiwanya dengan putus asa. Menggunakan metode kultivasi awalnya yang sukses untuk menahan tekanan, dia mengguncang awan di langit untuk mencari. Yun Yun, percuma saja. Dia punya sarang burung gagak untuk melindunginya. Kau tidak bisa menemukannya. Tidak akan terlambat untuk melanjutkan popularitasku saat aku berada di luar. Pergi. Wu Lian berteriak dengan cemas. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, menusuk langsung ke telinga Yun Yun seperti penusuk. Yun Yun ada di dalam gambar, jadi dia tidak bisa melihat segala sesuatunya sejelas Wu Lian. Jika dia tetap tinggal di sini, dia tidak hanya tidak akan dapat menemukan Yun Hua, tetapi dia juga akan dimusnahkan oleh cahaya kemasan para dewa. Dia akan sepenuhnya terperangkap di alam surga yang mengisi dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Jika Yun Hua tidak mengikuti mereka, dia akan jatuh di bawah cahaya kemasan para dewa. Jika dia mengikuti mereka, dia akan jatuh kembali ke tangan mereka. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk terus melahap Yun Hua. Kelebihan dan kekurangannya sudah jelas. Ah! Seolah-olah dia telah tercerahkan, Yun Yun menjadi sedikit lebih jernih pikirannya setelah mendengar teriakan Wu Lian. Dipenuhi dengan kekecewaan yang tak berujung, dia tidak berani lagi ragu. Dia berbalik dan terjun ke dalam lubang besar itu. Wu Lian menghela nafas dalam-dalam. Jika Yun Yun terjebak di sini, dia mungkin akan kesulitan menjelaskan dirinya kepada Yun Heyao bahkan jika dia berhasil keluar hidup-hidup. Pada saat ini, lubang besar yang diciptakan oleh upaya gabungan dari Pantheon Divine Hall dan Great Cloud Plain secara bertahap tertutup. Jika mereka masih tidak pergi, mereka pasti akan mati di bawah cahaya kemasan para dewa. Wu Lian, Yun Yuan, dan Yun Yun berubah menjadi tiga lintasan cahaya dan menyelam ke dalam lubang. Yun Yun telah membuang-buang waktu, jadi dialah yang terakhir dari ketiganya. Mengikuti Wu Lian dan Yun Yuan dari belakang, dia menghela nafas lega saat hendak memasuki lorong. Dia menoleh ke belakang secara naluriah. Selain Yun Yun sendiri, mungkin tak seorang pun tahu apakah pandangan ini untuk memastikan apakah Yun Hua telah mengikuti mereka atau untuk menyaksikan sendiri dia dimusnahkan oleh cahaya kemasan. Semua ini tidak penting lagi. Pada saat ini, Yun Yun tidak melihat apa yang ingin dilihatnya ketika dia menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan cahaya merah. Pada akhirnya, mata dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Yang pertama adalah teriakan kaget Yun Yun yang tak disadari, sedangkan yang kedua adalah rawungan panik dan geram Wu Lian. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, sebuah lampu merah menyala. Yun Hua, yang tidak dapat mereka temukan dimanapun, menerobos ke garis pandang mereka dengan sarang burung gagak di atas kepalanya. Jika mereka punya pilihan, Yun Yun dan Wu Lian lebih suka dia tidak muncul lagi. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yun Hua tidak memiliki sedikitpun niat untuk mengikuti mereka dan melarikan diri. Sebaliknya, ada senyum dingin di wajahnya. Seolah-olah ada es misterius yang telah membekukan tubuh dan pikirannya. Lengan dan sayapnya terbentang pada saat yang sama, dan dia memeluk ke depan. Tindakan yang hangat dan intim ini dipenuhi dengan kengerian yang tak terbatas di mata Yun Yun. Dia mencoba menghindarinya seolah-olah dia sedang menghindari hantu. Bagaimanapun, teknik kultifasinya belum lengkap. Meskipun vitalitas Yun Hua terluka parah dan kultifasinya hanya tinggal 10%, dia masih seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memeluk seseorang tanpa mengorbankan segalanya? Deng, deng, deng. Beberapa lubang berdarah muncul di punggung peri Yun Hua. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ini adalah hasil dari perlawanan Yun Yun yang kuat dan fakta bahwa Yun Hua tidak menghindar. 40 hingga 50% tubuh Yun Yun hancur oleh serangan kuat ini. Seolah-olah tubuh ini bukan miliknya, Yun Hua bahkan tidak mengerutkan kening. Dia membuka lengannya dan menutup sayapnya, memeluk Yun Yun yang panik di lengannya. Kakaku sayang, ini pertama kalinya aku memelukmu. Dan terakhir kalinya. Ketika Yun Hua mengatakan ini, ekspresinya lembut dan nadanya lembut, seolah-olah mereka benar-benar saudara perempuan. Namun, ketika Yun Yun mendengarnya, itu terdengar seperti suara hantu. Beberapa saat yang lalu, kata-kata serupa keluar dari mulutnya sendiri. Yun Yun secara alami dapat memahami kekejaman dan kedinginan macam apa yang terkandung di dalamnya. Jangan! Suara Yun Yun bergetar saat pikirannya diambil. Rasa dingin yang terbentuk setelah mengolah tarian kupu-kupu beku surgawi tampaknya telah sepenuhnya menghilang saat ini. Ekspresi wajahnya, ditambah dengan penampilannya, membuatnya tampak seperti seorang gadis kecil yang ketakutan, yang sedang mencari belas kasihan dan perlindungan, menyebabkan hati siapapun melunak saat melihatnya. Namun, tidak ada yang aneh dalam ekspresi Yun Hua. Kelembutan dan kasih sayang di antara kedua alisnya tidak berubah. Dia hanya berkata pelan dengan suara yang sepertinya dipenuhi kesedihan. Kakak, jangan takut. Begitulah nasib kita para saudari. Tinggallah di sini, aku akan menemanimu. Saat dia berbicara, lengan dan sayap peri Yun Hua sekeras baja. Mereka memeluk Yun Yun dengan erat, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, mereka tidak mengendur sama sekali. Kau, kau gila, kau benar-benar gila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Wajah cantik Yun Yun berubah total. Wajahnya pucat pasti, entah karena ketakutan di hatinya atau karena dia dipeluk terlalu erat sehingga aliran darahnya tersumbat. Tiba-tiba, kedua saudari itu, yang saling berhubungan erat seperti saudara kembar siam, melayang naik turun di sekujur tubuh mereka dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Cahaya itu sangat menyilaukan dan menyentuh hati. Antara hidup dan mati, keindahan terakhir. Jangan! Wajah Wulian memucat saat dia berteriak. Namun, saat ini, bahkan dia, yang dikenal sebagai Jenderal Nomor Satu di awan, tidak berani berbalik untuk menyelamatkan mereka karena itu sama sekali tidak ada artinya. Itu hanya pemorbanan lain di bawah cahaya kemasan para dewa. Di tengah teriakan kaget Wulian dan umpatan serta perlawanan Yun Yun, Yun Hua tersenyum tipis. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan menyambut cahaya kemasan yang tiba-tiba turun. Tatapan matanya kosong, seolah-olah ia telah sepenuhnya melupakan hidup dan mati pada saat ini dan telah tenggelam dalam semacam kenangan. Kebingungan dan rasa sakit karena diabaikan oleh ibunya saat dia masih muda. Kekeras kepalaan dan ketidakberdayaan dalam berlatih agar ibunya mau melihatnya lagi. Keputus asaan karena mengetahui kebenaran dan kesombongan dingin yang menutupi hatinya yang rapuh. Dan, begitu juga dengan perasaan menjadi boneka Sang Fan. Seolah-olah dia telah meletakkan semuanya sekaligus. Tidak peduli seberapa sulitnya, ada punggung yang kuat untuk menanggung kemudahannya. Peri Yun Hua yang malang, yang dikenal sebagai putri awan dan memiliki kultivasi seorang Naschen Soul Master, terlahir sebagai boneka orang lain di saat yang paling indah dan berkesan dalam hidupnya. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Mengorbankan diri untuk menolong orang lain. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, saya tahu bahwa tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain. Jadi, adikku tersayang, mari kita mati bersama. Wajah Yun Hua tampak berseri-seri ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini, adalah nasib kita, saudara perempuan. Tidak. Di tengah teriakan Yun Yun yang tajam, Yun Hua tersenyum tipis. Dia tidak bergerak sama sekali dan membiarkan cahaya kemasan yang menembus langit menyelimuti mereka. Dalam sekejap, dua wanita cantik bersayap putih salju yang berpelukan erat itu selamanya membeku dalam cahaya kemasan para dewa. Selamat tinggal. Kelihatannya seperti ilusi, tapi juga tampak seolah-olah benar-benar ada orang yang berbisik-bisik dan mengucapkan selamat tinggal dalam cahaya kemasan yang merusak. Tidak. Kata-kata, tidak keluar dari mulut Wulian. Namun, dia hanya punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dua sosok cantik yang diwarnai emas murni oleh cahaya kemasan. Mereka saling berpelukan dan berubah menjadi debu bersama. Sejak saat itu, ada aku di dalam dirimu dan kamu di dalam diriku. Begitulah nasib sepasang saudara perempuan ini. Puff. Dalam kemarahannya, dada Wulian terasa sesak dan dia memuntahkan setegup darah. Ekspresi yang tidak diketahui apakah dia menangis atau tertawa muncul di wajahnya, ini benar-benar akhir yang buruk. Tuan Yun Wan, Anda benar-benar salah. Dia memikirkan tentang keberhasilan dan kegagalan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sepasang saudara perempuan ini akan berakhir seperti ini. Memikirkannya, Yun Hai Yao yang berada jauh di benua tengah juga tidak menduga hal ini. Hati manusia adalah hal yang paling sulit dipahami di dunia. Yun Hai Yao berpikir bahwa dia dapat mengatur kehidupan putrinya sesuka hatinya dan membuat pilihan serta pengaturan yang paling tepat. Namun, dia tidak tahu bahwa tidak semua orang akan dimanipulasi olehnya. Setidaknya, putrinya tidak akan melakukan itu. Lupakan. Wulian menggelengkan kepalanya. Saat cahaya kemasan itu melintas, tubuhnya tenggelam dan dia benar-benar jatuh ke dalam lubang besar tanpa dasar. Setelah kepergian Wulian dan Yun Yuan, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Hanya cahaya kemasan yang memenuhi dunia, debu yang bertebaran, dan sarang burung gagak yang goyah yang tampaknya akan runtuh menjadi saksi pemandangan sepasang saudari ini yang kembali terdiam. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan itu menghilang dan awan memenuhi udara. Terjadi ledakan di udara. Tidak diketahui apakah itu ratapan atas berakhirnya kemakmuran atau rasa kasihan atas berakhirnya sepasang saudara perempuan ini. 1193 Gemuruh. Pelangi membelah langit, menembus ribuan mil asap dan awan, dan batas alam mitian muncul di Cakrawala. Saat pelangi berkelebat, terjadi fluktuasi di udara, dan sosok Zhang Fan muncul. Di sekujur tubuhnya, awan-awan bagaikan kapas melayang, bagaikan jubah surgawi yang terbuat dari awan, samar-samar terlihat. Di bawah kaki Zhang Fan, masih ada daratan yang membentang, namun kurang dari 10 kaki jauhnya, daratan itu tiba-tiba terputus, hanya menyisakan kekosongan dan awan. Dengan menuangkan energi spiritual ke matanya, penglihatannya menembus awan dan dia dapat melihat langit yang tak berujung dan jurang yang tak berujung. Seolah-olah seluruh alam surga penuh adalah rumput air yang mengambang di awan. Fiuh! Zhang Fan menghela napas lega. Baru kemudian dia merasa rileks. Dengan kekuatannya, selama dia meninggalkan alam mitian, bahkan jika ketiga leluhur surgawi mengejarnya secara pribadi, dia yakin dia bisa melarikan diri. Dia bisa bertahan sementara sampai periode kesendirian roh berlalu dan roh primordialnya selesai, lalu dia bisa menemukan mereka dan membunuh mereka semua. Sambil berpikir, Zhang Fan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Bunga! Dengan kilatan cahaya merah, Wu Cao berubah menjadi seukuran telapak tangan dan menyelinap dari lengan bajunya ke tangannya. Saat ini, Wu Cao tampak jauh lebih redup, bukan hanya karena kekuatan spiritual yang telah dicurahkan Zhang Fan ke dalamnya telah terkuras abis, tetapi lebih seperti ia telah terluka di intinya. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, matanya memperlihatkan sedikit kengganan. Wu Cao telah mengikutinya selama ratusan tahun, dan sejak tahap pemurnian Qi, benda itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan terhadap benda itu. Ketika berada di tangan Yun Hua, Wu Cao terlebih dahulu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membantunya melepaskan diri, dan kemudian menderita hantaman dari cahaya emas Pantheon, yang melukai bagian paling dasarnya. Bahkan jika Zhang Fan secara pribadi memperbaikinya, akan mustahil untuk mengembalikannya ke keadaan semula tanpa usaha selama puluhan tahun. Melihat penampilannya yang sedikit redup, tetapi bagian dalamnya rusak. Zhang Fan tersenyum pahit, ingin memasukkannya ke dalam lengan bajunya dan merawatnya, menunggu kesempatan untuk memperbaikinya. Di tengah-tengah aksinya, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah? Zhang Fan memasang ekspresi main-main saat menimbang sarang burung gagak di tangannya. Dia menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya, tidak membiarkan satu titik pun terlewat. Setelah bertahun-tahun, Kraus Ness sudah seperti bagian dari tubuhnya, dan dia sangat mengenalnya. Hanya dengan sedikit pemeriksaan, dia bisa langsung merasakan kelainannya. Justru karena fondasinya telah rusak dan terguncang, Kraus Ness berada dalam kondisi yang agak aneh. Tidak terlihat dari luar, tetapi tidak dapat disembunyikan dari penyelidikan Divine Sense. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tanpa sadar menyentuh koin 8 trigram bawaan di pinggangnya dan merasakan getaran samar-samar. Dia tampaknya telah memahami sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Setelah beberapa saat, dia tidak melakukan apapun lagi. Dia hanya menyingkirkan sarang burung gagak dan berbalik untuk melihat kekosongan yang tampak seperti jurang tanpa dasar. Keadaan aneh sarang burung gagak itu tampak misterius, seolah-olah ada peluang yang terlibat. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, jadi Zhang Fan tidak memikirkannya. Selamat tinggal, alam langit penuh. Zhang Fan menoleh kembali ke tempat di mana dia mencapai transformasi dewa untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar menuju kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Jika suatu saat nanti dia kembali ke tempat lama, pasti tampilannya akan berbeda. Ledakan Seperti melempar batu ke dalam air, terdengar ledakan di udara. Zhang Fan tidak membuka sayap surgawi di belakangnya dan jatuh langsung dari tepi alam langit yang mengisi tanpa penyangga apapun. Wus, 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 wus. Deru angin yang tak berujung memenuhi telinganya, dan angin tajam seperti bila pisau menyapu permukaan tubuhnya. Aliran udara di sekitar tubuhnya seperti pilar udara yang menghubungkan langit dan bumi. Robek Pertama bulu, lalu sayap, dan kemudian tubuh. Makhluk surgawi yang diinkarnasi Zhang Fan membusuk selangkah demi selangkah. Ketika dia jatuh hampir 10 ribu kaki dari udara, dia tidak lagi tampak seperti makhluk surgawi. Jubah hitam menutupi tubuhnya, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Ekspresinya serius. Saat ini, Zhang Fan tampak seperti seorang abadi yang turun dari istana surgawi kuno dan turun dari langit. Hancurnya penyamaran makhluk surgawi bukanlah tujuan Zhang Fan, juga bukan angin kencang. Melainkan hancurnya panduan darah harta karundan. Harta karundan ini telah bertahan terhadap kekuatan dunia yang tak terbatas selama beberapa dekade. Ketika Zhang Fan keluar dari kumpulan awan, ia terguncang baik di dalam maupun di luar, dan sudah diambang kehancuran. Jika Zhang Fan tidak menekannya dengan paksa, kekuatan iblis itu akan habis dan menjadi setitik debu di dunia. Bagaimanapun, ini adalah harta karundan, bukan kahlian yang paling dikuasai Zhang Fan. Oleh karena itu, ia hanya bisa menunda prosesnya dan tidak bisa membalikkannya. Ia hanya bisa memperlambatnya sedikit. Sebuah desahan menembus desiran angin dan terbang jauh. Pada saat ini, sebatang pohon yang mengjulang tinggi muncul di matanya. Hutan surgawi benua tengah. Mata Zhang Fan menjadi cerah. Saat itu, dia merasakan hubungan khusus antara pohon ilahi benua tengah ini dan sembilan matahari terbit yang mulia. Begitu pula dengan api matahari emas yang dimilikinya. Sekarang roh primordialnya sudah berada pada tahap fenomenal, meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya karena keheningan spiritual, namun indranya tidak berbeda dari seorang Taois alam transformasi dewa sejati. Dengan cara ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat dia turun dan semakin dekat ke pohon ilahi benua tengah, perasaan keintiman dan resonansi datang dari hati dan jiwa pohon yang mengjulang tinggi ini. Setelah puluhan detik, cahaya pelangi menyala dan kaki Zhang Fan mendarat di tanah. Bermil-mil jauhnya, ada pohon yang mengjulang tinggi, pohon ilahi benua tengah. Merasa, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Puluhan tahun waktu menghilang dalam nafas ini. Puluhan tahun yang lalu, dia juga ada di sini. Dia meminjam kesempatan dari calon pemandu makhluk surgawi untuk memasuki alam surga penuh dan mencari kesempatan untuk berinkarnasi. Sekarang, saatnya untuk kesempatan lain, mata Zhang Fan perlahan berbinar dan dia meraih pakaiannya. Kesempatan terakhir membantuku menjadi seorang kultifator alam transformasi dewa, tetapi kesempatan ini akan membuatku menguasai dunia. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, sebuah boneka yang rusak muncul di tangannya, boneka dewa pembelah. Bahkan di tangan Zhang Fan, boneka pembelah dewa masih bergetar hebat, bagaikan seorang pengembara yang terburu-buru ingin pulang dan tidak ingin menyianyikan waktu sedetik pun. Su Tong Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Selamat, Su Tong. Sudah kubilang, kamu bisa menang. Selama bertahun-tahun ia berada di alam pembentukan jiwa, Su Tong pasti telah menyatukan dua roh primordial menjadi satu dan menjadi seorang penguasa dao pembentukan jiwa yang lengkap lagi. Situasinya sangat jelas. Pemenang akhirnya pastilah kaisar perang Su Tong. Paling tidak, dia akan menjadi faktor utama dalam pertempuran ini. Jika yang mengambil inisiatif pada akhirnya adalah tikus negara bagian tengah, Su Tong, yang telah menyegel dirinya di sumur kering, maka hal pertama yang akan dilakukannya setelah menyatu menjadi satu pastilah melarikan diri. Ia akan berlari sejauh yang ia bisa, belum lagi mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Su Tong memiliki hubungan dengan kultivasi alam transformasi dewa milik Zhang Fan. Jika boneka pembelah dewa tidak melakukan apapun, Zhang Fan mungkin harus menggunakan hubungan misterius antara boneka pembelah dewa dan Su Tong untuk mengejarnya dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membuatnya menyerah. Sekarang tidak bisa lebih baik lagi. Zhang Fan menggenggam erat boneka pembelah dewa di tangannya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia sudah tahu di mana Su Tong berada. Sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya, menatap ke bawah pohon dewa benua tengah. Ada beberapa aura yang familiar dan asing di sana, tetapi semuanya kuat. Dengan kultivasi roh primordial Zhang Fan, dia hampir tidak bisa menangkapnya. Pada saat itu, beberapa titik hitam tumbuh semakin besar, bergerak melawan garis pandang Zhang Fan. Dalam sekejap, titik-titik hitam itu mendekat. Mereka adalah dua sahabat lama. Wu Lian menyapa senior. Yun Yuan menyapa senior. Keduanya kenal Zhang Fan, tetapi ekspresi mereka saat ini benar-benar berbeda. Keduanya meninggalkan alam surga mengisi beberapa saat lebih awal dari Zhang Fan. Dalam waktu yang singkat, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Mereka masih mengenakan pakaian yang mereka kenakan di alam surga mengisi, dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah pertempuran. Setelah membungkuk, Wu Lian mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia merasa bersalah dan tidak berani menatap mata Zhang Fan. Sebaliknya, Yun Yuan berbeda. Meskipun wajahnya dipenuhi rasa malu, dia murah hati dan bahkan memiliki sedikit kekaguman dan rasa hormat. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Zhang Fan mengangguk sedikit pada Yun Yuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat dia berbicara, dia tidak secara khusus melihat ke arah Wu Lian, tetapi Wu Lian tidak memiliki sedikitpun harapan di dalam hatinya. Orang macam apa Zhang Fan itu? Orang sekuat dia bisa sepenuhnya mengembalikan kebenaran dari jejak yang tertinggal di medan perang. Belum lagi mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tidak sempat menghapus jejaknya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya dari mata Zhang Fan. Wu Lian telah melakukan kesalahan. Senior dapat menghukum saya sesuai keinginan Anda. Saya tidak punya keluhan. Wu Lian tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menahan kekuatan spiritualnya. Dia tidak punya niat untuk melawan. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari Zhang Fan, ada makna lain dibalik tindakannya. Pupil mata Zhang Fan mengecil. Berbagai macam pikiran berkelebat di benaknya, dan dia langsung menebak cerita di dalamnya. Daripada mengatakan bahwa itu adalah sikap Wu Lian, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah sikap Yun Abis dan Yun Heyao dari Prefektur Tengah. Tak perlu dikatakan lagi, Pri Yun Hua dan Zhang Fan memiliki hubungan yang dekat. Meskipun mereka tidak mengetahui cerita dibaliknya, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak meredakan amarah Zhang Fan, hal itu akan berdampak besar pada hal-hal penting di masa mendatang. Wu Lian mewakili sikap Yun Heyao, dan perlakuan Zhang Fan terhadapnya mewakili sikapnya terhadap masalah ini. Adapun Yun Yuan, dia mungkin dikirim khusus oleh ayahnya, Master Jurang Awan Timur. Meskipun penampilan Yun Yuan saat itu tidak membantu situasi, dia masih berdiri di pihak Yun Hua dan Zhang Fan. Bantuan harus dijual secara terbuka. Huff! Zhang Fan mendengus pelan. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah Pohon Dewa Prefektur Tengah. Di sumber aura kuat itu, terlihat samar-samar sebuah gudang alang-alang. Wu Lian, aku tahu apa yang telah kau lakukan. Kau tidak harus menanggung semuanya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mendengus dingin lagi. Itu seperti guntur yang tiba-tiba. Dengus dingin itu disertai empat kata. Hukuman kecil untuk memperingatkan terhadap kejahatan serius. Ledakan. Wu Lian terlempar seperti dipukul palu. Ia jatuh dengan keras ke tanah. Hanya ketika dia mendarat di tanah, jejak lapak tangan merah menyala di dantiannya berangsur-angsur memudar. Atau lebih tepatnya, meresap ke dalam tubuhnya dan menghilang. Ah! Wu Lian mengeluarkan erangan pelan. Wajahnya langsung berubah pucat. Selama proses berlangsung, pandangan Zhang Fan tidak pernah meninggalkan gudang alang-alang di kejauhan. Di sana beberapa sosok perlahan berjalan keluar. 1194. Rekan Taoise Zhang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda ingin bertemu dengan seorang teman lama? Suara wanita yang lembut dan indah datang dari jauh di bawah pohon ilahi negara bagian pusat. Yun Hai Yao. Zhang Fan tersenyum dan perlahan menarik telapak tangannya. Dia berkata dengan acu tak acu, bagaimana kabarmu, abis master Yun. Suaranya tidak keras saat keluar dari mulutnya, tetapi terdengar sangat kuat. Bahkan dari jarak beberapa kilometer, angin kencang tidak dapat melemahkan atau membubarkannya. Begitu suara itu keluar dari mulutnya, Yun Yuan, yang berdiri di depannya, dan Wu Lian, yang duduk di tanah, merasakan angin kencang muncul entah dari mana. Kemudian, dengan kilatan cahaya pelangi, mereka kehilangan pandangan terhadap Zhang Fan. Sangat cepat. Menggunakan kekuatan roh primordial untuk mengendalikan teknik transformasi pelangi, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengguncang dunia. Belum lagi Wu Lian dan yang lainnya yang terkejut dan terdiam, bahkan Yun Hayao dan para ahli lainnya yang berdiri di puncak ras manusia pun terdiam. Sudah lama tak jumpa, abis Master Yun. Zhang Fan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya dengan santai. Kemudian, tatapannya menyapu orang-orang di bawah pondok alang-alang. Pada saat ini, dia telah lolos dari teknik transformasi pelangi dan berdiri di bawah pohon ilahi negara bagian tengah. Orang-orang di bawah gudang alang-alang hanya berjarak beberapa puluh meter darinya. Di antara mereka, hanya ada tujuh atau delapan orang yang berjalan keluar dari bawah pondok alang-alang. Di antara mereka, lima di antaranya dipimpin oleh Yun Hayao. Mereka adalah lima abis Masters of the Cloud yang hebat. Mereka adalah perwakilan dari ras manusia awan, dan mereka juga diuntungkan oleh keberuntungan ras manusia. Masing-masing dari mereka mengendalikan lima jurang awan yang besar, dan masing-masing dari mereka berada di puncak tahap jiwa baru lahir dalam hal kekuatan sejati. Selain Yun Hayao, tetua berjubah hijau di antara keempat orang lainnya adalah Master Jurang Awan Timur yang telah ia lihat dari jauh bertahun-tahun yang lalu. Pakaiannya jauh lebih sederhana daripada saat ia masih berkuasa di wilayah Awan Timur. Dua lainnya adalah seorang pria setengah baya berjubah kuning, seorang pria tua berjubah bordir, dan seorang pria berkulit putih dengan penampilan muda. Mereka adalah tiga Master Cloud Abis lainnya. Saat Zhang Fan melihat mereka, mereka semua menganggup memberi salam. Terhadap Zhang Fan, seorang Daumonark transformasi dewa yang baru saja mencapai tingkatan, meskipun dia berada di tahap roh penyendiri, tidak ada seorang pun yang mau meremehkannya. Itu juga karena dia berada di tahap roh soliter, kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berani berdiri di depannya secara terbuka. Tatapan Zhang Fan tidak tertuju pada mereka lama-lama. Dia sudah menduga akan melihat orang-orang ini di sini. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah tiga orang yang tersisa. Walau katanya ada tiga orang, sebenarnya hanya dua. Salah satu dari mereka sedang memilih jenggotnya dan tersenyum. Ada aura menyedihkan di antara alisnya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang, seolah-olah dia bisa mencabut pedangnya kapan saja. Itulah Sutong yang baru. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah aneh yang menyerupai jubah biarawan. Rambut dan jenggot lelaki tua ini semuanya putih. Alis, jenggot, dan rambutnya semuanya terurai dan kusut di depan dadanya, memberikan kesan berantakan dan tidak rapi. Pakaian yang dikenakannya juga misterius. Sekilas, pakaian itu tampak seperti pakaian seorang wanita fana yang meminta seratus jenis kain untuk anaknya. Pakaiannya sangat berantakan dan tidak beraturan. Tetapi ketika Zhang Fan mengamatinya lebih dekat, dia merasa bukan demikian. Setiap bagian pada jubah ini memiliki satu guratan, atau beberapa guratan, atau coretan, atau pola yang jelas. Terutama jika dilihat secara bersamaan, jubah ini memberikan kesan samar-samar seperti langit berbintang. Rasanya seperti menatap langit pada malam musim panas yang cerah, menatap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak sama sekali tidak berhubungan, tetapi juga tampak saling tarik-menarik dan tolak, membentuk fenomena langit yang mengandung segala macam mitos dan legenda. Orang ini tidak sederhana. Hati Zhang Fan menegang dan dia diam-diam terpesona. Walaupun lelaki tua ini duduk di kursi roda kayu yang kasar dan harus didorong oleh seorang anak laki-laki di belakangnya untuk bisa maju, kelihatannya dia tidak punya banyak waktu lagi, namun itu tidak mengurangi kewaspadaan di hatinya sedikitpun. Aura lelaki tua itu samar dan stagnan, memancarkan perasaan bahwa dia adalah lelaki tua yang telah mencapai akhir hidupnya di dunia fana. Sepasang matanya yang selalu setenang danau yang tak terduga tidak memiliki sedikitpun cahaya yang menindas, tetapi tetap tak terlupakan, seolah-olah ada magnet besar yang menarik perhatian. Siapa ini? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya. Haiyao tidak sopan. Kelima penguasa jurang awan yang berdiri di samping bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan saling bertukar pandang, dan pada akhirnya, Haiyao lah yang berdiri tegak dan berkata kepada Zhang Fan sambil tersenyum, Rekan Taoist Zhang, ini adalah ahli jurang awanku, Peramal Dewa Senior. Peramal Ilahi. Cahaya aneh melintas di mata Zhang Fan, namun itu cepat berlalu, bahkan ahli seperti Haiyao tidak menyadarinya. Pada saat itu, hanya dia yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hahaha. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara tawa panjang. Teman Zhang, Peramal Ilahi ini tidak sederhana. Ramalannya dapat meramal rahasia surga, dan dia mengetahui masa lalu, masa depan, keberuntungan dan kemalangan. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak meminta nasihatnya? Itu pasti akan bermanfaat. Orang yang berbicara adalah Sutong yang berdiri berdampingan dengan Peramal Ilahi. Selagi berbicara, Sutong tidak lupa membalikkan badannya ke arah kerumunan dan mengedipkan mata pada Zhang Fan. Terima kasih atas perkenalannya, Senior Sutong. Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan meramal Anda, dan karena saya telah bertemu dengan Anda hari ini, tentu saja saya akan meminta saran. Zhang Fan menganggup pada Sutong tanpa ada yang menyadarinya. Mengenai mengapa dia berterima kasih, Sutong tentu saja mengerti. Sutong bicara saat ini bukan karena dia benar-benar ingin meminta nasihat kepada Zhang Fan, tetapi karena dia takut kalau Zhang Fan tidak mengetahui latar belakang Peramal Ilahi ini, dan orang ini, yang bahkan seorang penguasa dao formasi jiwa, tidak dapat melihat dengan jelas, akan dapat menangkap sesuatu. Zhang Fan bersyukur atas hal ini, meskipun dia sama sekali tidak membutuhkan pengingat dari Sutong. Ketika dia menggunakan Ramalan Surga Agung untuk melihat rahasia surga dan mengetahui bahwa, kesempatannya terkait dengan Yun Hua dan yang lainnya, dia sedikit banyak memiliki keraguan di dalam hatinya. Saat situasi berkembang, Zhang Fan berani mengatakan bahwa ada seseorang yang ahli dalam Ramalan yang berdiri di belakang orang-orang di awan. Jika tidak, mengapa Yun Hua dan yang lainnya muncul dengan begitu cekatan dan melakukan gerakan yang begitu sempurna? Lebih jauh lagi, jika mereka tidak memiliki cukup keyakinan dan pemahaman yang jelas tentang masa depan, mengapa mereka bersedia melakukan sesuatu yang pada dasarnya adalah bunuh diri? Saat itu, Zhang Fan sudah siap mental untuk ini. Oleh karena itu, saat Yun Heiau memanggil nama orang ini, Peramal Ilahi, Zhang Fan tahu orang macam apa dia. Jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin melihat sendiri bagaimana keterampilan meramal orang ini diwariskan dari zaman kuno. Dibandingkan dengan surga Ramalan Agung milikku, apa perbedaannya? Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Zhang Fan berpikir, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah angin musim semi membelai wajahnya dan dia sama sekali tidak terkejut. Perilaku ini juga membuat Yun Heiau dan yang lainnya, yang memperhatikan ekspresinya, sangat kecewa. Jadi ini adalah bunga timur yang tercerahkan, rekan kultifator Sang. Salam. Ekspresi Sang Peramal Ilahi sedikit cerah. Ia membungkuk di kursi rodanya dan tersenyum meminta maaf seolah-olah ia sangat menyesal tidak bisa berdiri untuk memberi hormat. Tidak, seharusnya Daolord Dong Hua. Daolord Dong Hua menjadi seorang kultifator alam transformasi ilahi dengan bantuan gelang surgawi. Dia memainkan tiga Daolord di telapak tangannya. Aku pasti sangat mengaguminya dan ingin bertemu dengannya. Hari ini, akhirnya keinginanku tercapai. Sang Peramal Ilahi tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat terhibur. Bahkan Yun Heiau dan yang lainnya sangat terkejut, dan itu hampir terlihat di wajah mereka. Mereka telah berinteraksi cukup sering dengan Sang Peramal Ilahi. Selama bertahun-tahun, orang ini selalu mendatangi mereka dan tidak pernah lepas dari pandangan mereka. Tetapi apakah itu Yun Heiau atau keempat pemimpin Cloud Abyss lainnya, mereka belum pernah melihat orang ini tersenyum sebanyak itu. Dalam kesan mereka, Sang Peramal Ilahi selalu menjadi orang yang memiliki mutiara kebijaksanaan di telapak tangannya dan tidak ada yang bisa luput dari matanya. Justru karena inilah dia begitu tenang. Belum lagi senyumnya, dia bahkan jarang menunjukkan emosi apapun. Kau terlalu baik, rekan kultifator Peramal Ilahi. Aku tidak pantas menerima ini. Aku hanya beruntung. Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata rendah hati, lalu mengikuti Yun Heiau dan yang lainnya ke dalam gudang buluh. Perabotan di dalam pondok buluh sangat sederhana. Hanya ada tujuh sajadah dan beberapa cangkir teh. Dengan tambahan Peramal Ilahi di kursi rodanya, ini adalah pertemuan paling elit di alam awan. Setelah murid yang mengantarkan teh membungkuk dan pergi, Yun Yuan juga membantu Ulian masuk ke dalam gudang alang-alang. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Terutama Ulian, yang sangat menarik perhatian. Dia awalnya adalah ujian yang dilemparkan Yun Heiau dan yang lainnya. Meskipun mereka yakin bahwa Zhang Fan tidak akan berselisih dengan mereka demi menjadi seorang kultifator alam transformasi ilahi, dan dengan bantuan Sutong, kecil kemungkinan dia akan berselisih dengan mereka. Lagipula, Yun Hua tidak memiliki tempat yang sangat penting di hati Zhang Fan. Namun demi keselamatan, bahkan seorang kultifator jiwa baru lahir seperti Wu Lian telah diusir. Saat ini, kedudukan Zhang Fan di hati orang-orang di alam awan benar-benar tak terbayangkan. Tidak hanya kultifasinya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki tablet kehidupan yang dapat memengaruhi hidup dan mati mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sebenarnya, para ahli di level 5 ahli jurang memiliki cara untuk melawan tablet kehidupan, tetapi harga yang harus mereka bayar sungguh tak terbayangkan. Mungkin hanya seseorang seperti Master Godly Diviner, yang telah menjadi sasaran para dewa selama ribuan tahun tetapi tidak pernah menderita luka apapun, yang dapat melihatnya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Yun Hei Yao dan yang lainnya melihat situasi Wu Lian dan segera menghela nafas lega. Itu bukan situasi terbaik, tetapi tidak juga buruk. Mundur selangkah, karena Zhang Fan tidak membunuh Wu Lian di tempat, kecil kemungkinan dia akan memutuskan hubungan dengan Yun Hei Yao dan yang lainnya. Masih ada ruang untuk diskusi, dan kemungkinan kerjasama tidak sepenuhnya sia-sia. Setelah beberapa saat, ekspresi santai di wajah Yun Hei Yao dan yang lainnya digantikan oleh keseriusan. Orang macam apa mereka, ketajaman tatapan mereka tak tertandingi di alam awan. Hanya dengan beberapa lirikan, mereka mampu memahami situasi Wu Lian saat ini. Hati yang begitu kejam, metode yang begitu ampuh. Kelima penguasa jurang memikirkan hal yang sama. Tingkat kultifasi Wu Lian tidak ada hubungannya lagi dengan Nas Chen Sol. Kerja keras selama ratusan tahun telah sia-sia. Telapak tangan Zhang Fan biasa saja, tetapi dia menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk mengubah api matahari emas menjadi benang sutra dan mengunci jiwa baru Wu Lian dengan rat. Benang-benang emas ini membentuk jaring yang hanya bisa dilewati oleh spirit ki dari level core formation. Begitu seseorang melampaui batas golden core dan menggunakan kekuatan Nas Chen Sol, api emas akan langsung menyala dan mengubah Nas Chen Sol, tubuh, dan jiwa menjadi abu. Metode ini bahkan lebih mengerikan daripada langsung menjatuhkan level kultifasi Wu Lian. Dengan kemampuan Wu Lian dan bantuan Yun Heyao dan yang lainnya, itu bukan hal yang mustahil. Namun, batasan yang ditetapkan oleh Zhang Fan tidak semudah itu untuk dilanggar. Kecuali dia melakukannya sendiri, tidak ada orang lain, bahkan seorang kultifator alam semi-dewa yang akan mampu melakukannya. Setelah hari ini, Wu Lian hanya akan mampu mendominasi level penyelesaian. Yun Heyao menghela nafas dan mengalihkan pandangannya. Dia sudah memutuskan tentang Wu Lian. Ahem, ahem, ahem. Dia batuk beberapa kali dan berhenti berbicara tentang Wu Lian. Dia menatap Zhang Fan dan berkata dengan serius, Taois Dong Hua, kami menunggumu di sini karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. 1195 Sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup kita. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa Anda tidak memberitahu saya, Master Cloud abis. Sikapnya santai dan tenang, tanpa sedikitpun tanda kegembiraan. Meskipun dia mengikuti langkah Yun Heyao, itu membuatnya merasa tercekik. Seolah-olah ada nafas yang tertahan di dadanya yang tidak bisa dilepaskannya. Dia tidak langsung melanjutkan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan memanggil dua orang murid untuk membantu Wu Lian yang berwajah pucat itu keluar. Pada saat yang sama, Yun Yuan juga dibawa pergi. Sesaat kemudian, hanya Zhang Fan dan Su Tong, para ahli tingkat atas alam awan, yang tersisa digubuk alang-alang di bawah pohon dewa. Tidak ada orang lain. Pada saat ini, Yun Heyao akhirnya pulih dan berkata dengan senyum pahit, Taoist Dong Hua, jangan ceroboh. Peramal senior yang luar biasa meramal rahasia surga dan menemukan rahasia para dewa surgawi. Dia berhenti sejenak, lalu menganggup ke arah Master Diviner, dan melanjutkan, selama ramalan, senior Gadli Diviner melihat dewa besar mengembangkan sayapnya dan menyapu seluruh alam awan. Kemana pun celestial raksasa ini lewat, alam awan runtuh inci demi inci. Semua makhluk hidup berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada akhirnya, seluruh alam awan runtuh, dan celestial raksasa turun ke dunia manusia. Yun Heyao menatap mata Zhang Fan dan berkata-kata demi kata, kamu, aku, dan semua orang akan mati tanpa tempat pemakaman. Suasana digubuk alang-alang itu tiba-tiba menjadi hening. Seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke laut dalam dan terhimpit oleh air laut yang tak berujung. Semuanya menjadi sunyi, hanya suara napas cepat yang terdengar jelas. Oh! Setelah beberapa lama, dalam suasana yang pengap dan menyesatkan ini, Zhang Fan menanggapi dengan lembut. Dia bertukar pandang dengan Su Tong tanpa ada yang menyadarinya, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Apa hubungannya itu denganku? Selain Zhang Fan, Su Tong, dan Marvelous Diviner, yang duduk di kursi roda, ekspresi semua orang berubah. Apa hubungan runtuhnya alam awan dengan hidup dan matimu? Zhang Fan berhenti tertawa, menatap kerumunan dengan tatapan menindas, dan berkata dengan suara yang dalam. Saya! Yun Haiyao terdiam. Dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Yun Zong runtuh, dan Dewa Raksasa itu mendatangkan malapetaka. Bagi Yun Haiyao dan yang lainnya yang berakar di Yun Zong, ini adalah drama Dabei dan bencana besar. Namun bagi Zhang Fan, dia bisa pergi begitu saja. Inilah perbedaan antara kedua belah pihak. Yun Haiyao dan yang lainnya telah melakukan pertunjukan seperti itu dan mengatakan hal ini dalam serangan mendadak. Tujuan mereka adalah untuk membangkitkan kebencian Zhang Fan terhadap musuh saat dia masih tenggelam dalam situasi hidup atau mati setelah pertempuran dengan makhluk surgawi. Sekarang Zhang Fan tidak tergerak, kata-kata kosong ini tidak berguna. Mereka hanya bisa melakukan sesuatu yang nyata. Yun Haiyao bertukar pandang dengan keempat abis master lainnya sebelum akhirnya fokus pada master God Diviner. Pada saat ini, Zhang Fan dan Su Tong juga berkomunikasi secara diam-diam. Yun Haiyao dan yang lainnya, termasuk master peramal dewa, hanya melihat sedikit jejak dalam ramalan itu dan tidak mengetahui kebenarannya. Namun, dia dan Su Tong berbeda. Jelaslah bahwa dewa raksasa yang dilihat oleh master dewa peramal adalah raksasa guntur purba, yang merupakan leluhur para makhluk surgawi. Sejujurnya, kedatangan awal leluhur makhluk surgawi itu erat kaitannya dengan mereka berdua. Tentu saja, orang luar tidak perlu tahu tentang ini. Alasan mengapa Zhang Fan begitu percaya diri dan berkata bahwa dia akan menjauh dari masalah ini tanpa khawatir tentang Yun Haiyao dan yang lainnya yang akan mengungkapnya adalah karena dia tahu bahwa dengan kepribadian Su Tong, dia tidak akan dengan jujur memberitahu Yun Haiyao dan yang lainnya tentang tujuannya datang ke sini dan masalah dirinya menjadi seorang kultifator formasi jiwa. Dengan kemampuan Su Tong sebagai tikus dari benua tengah, mustahil baginya untuk hidup sampai hari ini dan mencapai alam transformasi dewa tanpa rencana licik dan licik ini. Seperti yang diharapkan, melihat reaksi Yun Haiyao dan yang lainnya, Zhang Fan tahu bahwa dia benar. Sambil menganggup penuh terima kasih kepada Su Tong, Zhang Fan segera terdiam. Ia memainkan cangkir teh di tangannya dan sesekali menyesapnya. Ia tampak sangat santai sambil menunggu pihak lain menyebutkan harganya. Daolord Dong Hua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Master God Diviner menepuk-nepuk sandaran tangan kursi roda kayu kasar itu dengan santai. Anak di belakangnya mendorong kursi roda itu ke depan dan memperlihatkan Master God Diviner di tengah kerumunan. Saat dia berbicara dan melakukan hal itu, tatapan semua orang di pondok buluh tertuju padanya. Tanpa disadari, dia telah mengambil inisiatif. Orang ini memang luar biasa. Zhang Fan diam-diam tercengang. Seseorang seperti Master Peramal Dewa, yang dapat memengaruhi orang lain tanpa mereka sadari, jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Rekan Daolord Gad Diviner, tolong bicara dengan jelas. Aku siap mendengarkan. Ekspresi Zhang Fan juga menjadi sedikit lebih serius, dan dia berkata dengan serius. Daolord, apakah kamu tahu asal-usul alam awan? Master Dewa Peramal mengangguk memberi salam. Asal-usul alam awan. Zhang Fan bertanya sambil mengangkat alisnya. Hem, maksudnya itu apa? Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, Master Gad Diviner telah melanjutkan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyangka orang luar seperti Zhang Fan mengetahui hal ini. Alam awan bukanlah dunia sama sekali. Alam ini bahkan tidak diciptakan oleh langit dan bumi. Begitu Tuan Peramal Dewa mengucapkan kata-kata ini, bukan hanya Zhang Fan, bahkan kelima penguasa Cloud Abyss pun ikut terkejut. Itu tidak diciptakan oleh langit dan bumi. Mungkinkah itu diciptakan oleh orang lain? Menciptakan dunia adalah hal yang mengerikan yang jauh melampaui dunia unik milik Zhang Fan. Itu adalah kemampuan ilahi yang dapat membelah langit dan bumi. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jumlah orang yang dapat melakukan hal seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu saja saya tidak berbicara tentang alam awan saat ini. Ini adalah hasil dari pengembangan selama bertahun-tahun di inti alam awan. Ketika alam awan pertama kali diciptakan, keadaannya jauh dari level ini. Master Dewa Peramal dapat melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah setiap orang. Ekspresi Zhang Fan sedikit mereda, tetapi keterkejutan di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Meskipun bukan tercipianya dunia yang begitu besar, kemampuan menciptakan inti dunia yang dapat berkembang secara mandiri masih merupakan sesuatu yang didambakan orang-orang. Inti dari alam awan tidak lebih dari sekedar sebuah kotak. Tampaknya Master God Diviner tidak akan menyerah sampai dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia terdiam sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Sebuah kotak, bagaimana itu mungkin? Seseorang berseru karena terkejut. Dalam situasi saat ini, selain Master Dewa Peramal, yang entah bagaimana telah memahami rahasia alam awan, semua orang hanya bisa meminta balasan. Benar sekali, itu sebuah kotak, kotak yang menyembunyikan harta karun. Master God Diviner membelai jenggotnya dan tersenyum. Rambutnya yang acak-acakan, yang merupakan campuran alis, jenggot, dan rambut, bergetar karena kegembiraan. Dengan bantuan Senior Sutong dan Daulor Dong Hua, sangat mungkin bagi kita untuk membuka kotak itu dan melihat harta karun apa yang disembunyikan dengan cara yang menggemparkan seperti itu. Dengan itu, Guru Peramal Dewa menepuk sandaran tangan kursi roda kayunya yang kasar, seakan-akan ia hendak terbang. Ketika saat itu tiba, ancaman celestial atau apapun tidak akan menjadi masalah. Meskipun Yun Heyao dan yang lainnya mengetahui sebagiannya, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rencana pasti dari Guru Peramal Dewa. Sebelumnya, dia hanya mengungkapkan sedikit. Yun Heyao dan yang lainnya hanya takut pada kehancuran yang dijelaskan oleh Master God Diviner agar mereka bisa bertahan hidup. Namun sekarang, keserakahan mereka muncul. Kotak, harta karun tersembunyi. Pohon Fusang, Golden Crow Deng, Deng, Deng Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sutong. Tepat pada saat ini, Sutong berdiri dan berkata, Para Master Jurang Besar, saat itu, para seniormu juga membuka gerbang surga bersamaku dan memasuki lembah tang. Sayangnya, pada saat itu, para dewa terlalu kuat dan kami terlalu lemah. Sayang sekali kami menyerah di tengah jalan. Hari ini, bangsa surgawi lemah, dan kita kuat. Sudah waktunya untuk membuka kembali gerbang surgawi dan memasuki lembah tang lagi. Saya benar-benar ingin tahu harta apalagi yang tersembunyi di dalamnya selain pohon fusang, yang merupakan akar roh api nomor satu di dunia. Saat dia berbicara, bahkan Sutong sendiri tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Sesuai dengan yang diharapkan. Cahaya api menyala di mata Zhang Fan. Itu benar-benar pohon fusang. Sekalipun tidak ada harta karun lainnya, pohon fusang saja sudah cukup. Dalam sekejap, Zhang Fan seperti tak sadarkan diri, seakan-akan ia dapat melihat masa depan. Menggunakan prefektur keluarga ZI sebagai fondasi, sebagai dunia, menanam pohon fusang, menanam kolam awan, secara keseluruhan, sebagai tahap pembentukan jiwa. Mengabaikan hal lainnya, ini adalah yang paling cocok untuknya, dan juga tahap pembentukan jiwa yang paling mengerikan. Itu sudah cukup baginya untuk mendominasi tahap pembentukan jiwa, memandang rendah para makhluk abadi, dan benar-benar mewujudkan cita-cita tertinggi keabadian dan kebebasan. Nenek moyang kita membuka gerbang surgawi. Lima master cloud abis yang masih tercengang berseru. Bahkan mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu dari mana reruntuhan di empat prefektur awan itu berasal? Apa fungsi kayu ilahi prefektur tengah? Sutong tertawa kecil saat mengatakan ini. Bukan hanya abis master saja yang tiba-tiba menyadari hal ini. Bahkan Zhang Fan pun mengerti. Dulu di prefektur awan timur, dia pernah melihat reruntuhan di pusat prefektur awan timur. Saat itu, dia mengira itu adalah hasil dari peradaban kuno, atau reruntuhan perang besar. Dia hanya tidak mengerti mengapa itu tidak dibersihkan. Sekarang, sepertinya itu ada hubungannya dengan dibukanya gerbang surgawi. Benarkah? Tidak heran. Kelima abis master tampaknya teringat sesuatu, dan ekspresi mereka sedikit aneh. Apakah kamu mengerti sekarang? Sang Peramal Agung mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada kelima abis master, karena kalian telah mewarisi cloud abis, kalian seharusnya mewarisi seperangkat keterampilan, kan? Sekarang Anda tahu untuk apa itu digunakan. Kata Peramal hebat itu sambil tersenyum. Ekspresi kelima abis master berubah pada saat yang sama. Senyum tipis pun tersungging di bibir Zhang Fan saat ia menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Bagaimana dia tahu? Kelima abis master saling memandang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Jelas bahwa ini adalah rahasia yang tidak akan pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Itu benar. Setelah bertukar pandang, Yun Heiyao mengangguk dan berkata perlahan. 1196. Itu benar. Perkataan Yun Heiyao sama saja dengan mengakui bahwa guru Peramal Ilahi berkata jujur. Master Gadli Diviner tersenyum. Dia sama sekali tidak terkejut. Dia hanya mengangguk acu-ta'acu, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Jika memang begitu, selama kamu mengaktifkan teknik rahasia itu, dengan bantuan seseorang, kamu pasti bisa membuka gerbang surga dan mengungkap harta karun itu. Master Diviner berkata dengan yakin. Saat berbicara, dia melirik Zhang Fan seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu. Zhang Fan memikirkannya sejenak dan mengerti. Dia tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, Yun Heiyao ragu-ragu dan bertanya, Peramal Dewa Senior, Daolord Dong Hua, Senior Sutong, Jika kita membuka gerbang surga, para dewa itu. Saat dia berbicara, keempat penguasa Cloud Abyss lainnya tampak agak muram. Jelas, mereka juga takut. Mereka adalah lima penguasa Cloud Abyss. Status mereka di antara manusia Cloud Abyss tinggi dan kekuatan mereka sangat hebat. Namun, mereka memiliki kelemahan besar yang tidak dapat mereka atasi. Mereka bagaikan lima ekor anjing gembala yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menjaga manusia di Cloud Abyss demi para dewa. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kagum pada Cloud Abyss. Apapun yang mereka lakukan, secara tidak sadar mereka takut pada para dewa. Hal ini tercermin dalam diri Yun Haiyao. Ia telah melakukan pengorbanan besar dan memutuskan sifat keibuannya. Dapat dikatakan bahwa teknik yang menghancurkan kedua putrinya juga merupakan teknik dewa. Jelaslah bahwa apapun yang mereka pikirkan atau lakukan, dalam hati mereka, para dewa tetaplah yang tertinggi dan tak tergoyahkan. Alhasil, saat Yun Haiyao mengatakan itu, keempat guru lainnya pun merasakan hal yang sama. Wajah mereka pun menjadi gelap. Dewa! He he! Master Gadli Diviner terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah benda dan meletakkannya di lututnya. Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan para dewa. Dia bahkan tidak peduli dengan tiga yang mulia yang telah menekan suku manusia di Sekte Awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Fan memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan mereka, menekan mereka, dan bahkan membunuh mereka. Selama dia berhasil, dia akan mampu bergerak tanpa hambatan di alam roh dan melihat sebagian besar daulor transformasi dewa sebagai semut dengan kekuatannya yang mengerikan. Tiga daulor transformasi dewa tidak lebih dari sekadar jentikan tangannya. Bahkan sekarang, selama dia tidak terpojok, Zhang Fan cukup yakin bahwa dia bisa menggunakan tahap kesuksesan besar dari seni transformasi pelangi untuk melarikan diri jauh. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa sama takutnya dan tercengang seperti Yun Heyao dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan menyaksikan semua yang terjadi seakan-akan sedang menonton sebuah pertunjukan, sampai benda yang dikeluarkan oleh Master Dewa Peramal menarik perhatiannya. Ini, pupil mata Zhang Fan mengerut dan memancarkan cahaya dingin. Kelima penguasa jurang awan segera menoleh. Dibandingkan dengan Zhang Fan, mereka jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Master Dewa Peramal, dan tentu saja tahu apa yang dipegangnya. Harta karun rahasia ramalan ilahi, cangkang kura-kura yang berevolusi. Di pangkuan Zhang Mahadewa Peramal, terbentang sebuah tempurung kura-kura kuno seukuran telapak tangan. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari cangkang itu. Satu-satunya perbedaan adalah pola pada cangkang kura-kura itu sangat halus. Cangkang kura-kura yang berukuran sebesar telapak tangan itu tertutup rapat oleh sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya yang ukurannya tidak lebih besar dari kuku jari. Masing-masing skala ini memiliki pola yang mendalam, dan tidak ada satupun di antaranya yang berulang. Pola-pola ini tampaknya tidak dipahat, tetapi lebih seperti hasil karya para dewa, seolah-olah lahir secara alami. Baik lima penguasa jurang awan yang pernah mendengar tentang harta karun ini, maupun Zhang Fan yang baru pertama kali melihatnya, mereka semua segera menyadari bahwa harta karun ini luar biasa. Selama pandangan mata terfokus pada tempurung kura-kura, tidak peduli skalanya, pola-pola yang begitu halus hingga berada di luar batas penglihatan mata telanjang akan dengan cepat membesar di mata hingga memenuhi seluruh bidang penglihatan. Saat pandangan seseorang bergerak pada tempurung kura-kura, polanya terus berubah, seolah-olah dunia baru saja lahir, tanpa henti mengembangkan dao surgawi di luarnya, dao alam. Pada saat itu, seluruh gubuk bulu itu langsung terdiam. Pandangan semua orang seolah tertarik oleh magnet, dan mereka tidak dapat mengalihkan pandangan dari cangkang kura-kura itu. Kemampuan meramal orang tua ini berasal dari cangkang kura-kura ini. Suara guru peramal dewa bagaikan seember air dingin yang langsung membangunkan semua orang. Jangankan lima penguasa jurang awan, bahkan Zhang Fan pun tergerak. Kedalaman cangkang kura-kura yang berkembang ini jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan jiwayuannya pun tertarik padanya, dan ia tenggelam dalam evolusi rahasia surgawi yang tak berujung. Walaupun ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, dan Zhang Fan belum menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri, jika dia benar-benar telah mencapai tahap itu, kekuatan yang diperlihatkan oleh cangkang kura-kura yang berkembang ini jelas tidak akan mencapai batasnya. Evolusi cangkang kura-kura Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menjadi waspada. Cangkang kura-kura ini jelas tidak semudah ramalan. Ini jelas merupakan harta karun yang sangat kuat. Di tangan seorang ahli seperti Master God Diviner, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Mengenai apa yang dikatakan guru peramal dewa tentang mendapatkan warisan dari cangkang kura-kura yang berkembang ini, baik Zhang Fan maupun lima penguasa jurang awan tidak menganggapnya serius. Pada level mereka, semua orang tahu bahwa warisan ramalan semacam ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Pasti ada berbagai misteri yang tak terkatakan yang tersembunyi di dalamnya. Bila cangkang kura-kura saja benar-benar dapat menciptakan seorang dewa peramal agung yang telah terbebas dari kendali para dewa, maka tiga leluhur agung para dewa tidak akan punya muka untuk menyebut diri mereka sebagai dewa dao. Semuanya, silakan lihat. Master Dewa Peramal berbicara dengan santai saat pandangan semua orang beralih dari cangkang kura-kura yang berkembang kepadanya. Sambil berbicara, dia mengulurkan jarinya yang kurus dan mengetuk cangkang kura-kura itu. Dengan suara seperti air bah yang jatuh dari atas, jubah Master God Diviner tiba-tiba menyala. Cahaya yang menyilaukan dan Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, anak laki-laki di belakangnya, dan kursi roda kayu kasar yang didudukinya. Akhirnya, Rune tersebut mengalir melalui jarinya dan masuk ke dalam cangkang kura-kura. Yang paling aneh adalah meskipun begitu, tidak seorang pun, termasuk Zhang Fan, merasakan aura kuat yang meletus dari tubuhnya. Dari awal hingga akhir, dia tampak seperti orang tua biasa yang sedang menghembuskan napas terakhirnya, tanpa sedikitpun tanda-tanda seorang ahli. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang sempat memusatkan perhatian mereka pada Master God Diviner. Perubahan yang terjadi pada evolving tortoise shell dengan jarinya menarik perhatian semua orang. Ledakan. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan berenang di sekitar cangkang kura-kura yang berkembang, berkumpul bersama untuk membentuk pola yang misterius dan aneh. Orang biasa tidak akan dapat mengetahui apapun tentang pola tersebut, tetapi di mata lima penguasa jurang awan dan yang lainnya, itu sangat berbeda. Ini. Alam awan. Yun Heiau berkata tanpa berpikir. Dia melihat perubahan pada evolving tortoise shell dan sepertinya mengerti sesuatu. Maksudmu. Pada saat ini, bukan hanya mereka saja. Zhang Fan juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Pola yang terbentuk dari titik-titik cahaya pada evolving tortoise shell adalah pemandangan seluruh cloud realm. Bagi seseorang seperti Yun Heiau, dia secara alami dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Dengan pengingatnya, fokus Zhang Fan segera berubah ketika dia melihatnya lagi. Di bentangan alam awan di tempurung kura-kura, terdapat serangkaian lintasan tak teratur yang senantiasa berubah. Lintasan-lintasan ini tidak sepenuhnya kacau. Sebaliknya, semuanya berkumpul dalam satu arah. Itu adalah tempat yang Zhang Fan kenal. Alam surga yang meluap. Rekan Peramal, maksudmu, Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan heran, ini melambangkan berkumpulnya ki langit dan bumi. Saat dia berbicara, dia menyebarkan indera ketuhanannya dengan rasa tidak percaya dan dengan hati-hati merasakannya. Beberapa saat kemudian, dia menarik kembali indera ketuhanannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi aneh. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan saat dia mengatakan ini. Mereka semua menatap Master Peramal Dewa. Benar sekali. Rekan Zhang memang sangat tanggap. Orang tua ini mengagumimu. Master God Diviner tersenyum dan mengangguk, menyetujui dugaan Zhang Fan. Ia melanjutkan, transformasi ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Transformasi ini mencapai puncaknya setelah Anda meninggalkan Overflowing Heaven Realm dan terus berlanjut sejak saat itu. Peramal Dewa Senior, apakah ini berarti bangsa surgawi sedang melakukan sesuatu yang besar? Mata Yun Heiyao berputar saat dia berkata begitu. Tentu saja. Master God Diviner bertepuk tangan dan tersenyum. Untuk waktu yang lama, ketiga leluhur surgawi itu pasti tidak akan bisa pergi. Untuk dapat menimbulkan efek yang begitu besar di alam awan, tindakan mereka pasti tidak kecil. Harganya pasti besar. Bagaimana leluhur surgawi berani pergi begitu saja? Spekulasi ini masuk akal. Kelima penguasa Cloud Abyss segera menghela nafas panjang dan merasa rileks. Bagaimana dengan Celestial lainnya? Master Dewa Peramal tersenyum dan tidak melanjutkan. Hahaha. Kelima penguasa Cloud Abyss merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari dada mereka. Mereka tertawa keras. Jika Celestial lainnya datang, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Tidak perlu khawatir. Mereka tidak berani bergerak karena kekuatan mutlak dari tiga leluhur surgawi dan hambatan takasat mata dari tablet kehidupan, bukan karena para surgawi lainnya. Para Celestial terkuat hanya setara dengan mereka. Dengan bantuan Cloud Abyss, mereka tidak pernah menganggap serius mereka. Selama bertahun-tahun, mereka tidak berani menentang perintah-perintah itu. Bukan karena mereka takut kepada perintah-perintah itu. Jika memang begitu, saya akan menolaknya. Yun Heiau menyetujui atas nama penguasa Cloud Abyss. Karena ketiga leluhur surgawi itu tidak menjadi ancaman dalam jangka pendek, dan prasasti kehidupan yang mereka pedulikan ada di tangan Zhang Fan, meskipun mereka tidak dapat berbicara untuk saat ini, mereka bukanlah ancaman bagi kehidupan mereka. Secara alami, masalah di depan mereka tidak ada. Kemudian, Master Peramal Dewa menganggup dan menatap Sutong. Dia terdiam sejenak, lalu fokus pada Zhang Fan. Dia berkata perlahan, Rekan Kultifator Zhang, apakah kamu ingin mengambil kunci dan membuka gerbang surga bersamaku? Mari kita lihat keajaiban kuno ini dan kagumi keterampilan leluhur kita. Kunci. Zhang Fan tersenyum dan meraih lengan bajunya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Master Dewa Peramal. Itu adalah daun fusang yang diberikan Sutong kepadanya. Tentu saja. Ia mengulurkan tangannya, dan cahaya kemasan yang menyilaukan pun mekar. Daun fusang, seukuran pisang, tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Zhang Fan mengerti bahwa adegan ini sudah sesuai dengan harapan Sutong, karena dia telah mengalaminya sekali. Ketika Sutong memberinya harta ini, dia sudah punya rencana. Ini adalah salah satu alat tawar menawar Zhang Fan, dan itu juga merupakan bantuan yang diberikan Sutong kepadanya. Tepat saat mata semua orang tertuju pada daun fusang, Zhang Fan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, cahaya menghilang, dan gudang alang-alang tiba-tiba menjadi gelap. Rekan kultifator Zhang, apa yang kamu? 1197. Rekan Taoise Zhang, apa yang kamu? Yun Heyao berkata tanpa berpikir. Ketika dia melihat senyum tipis di wajah Zhang Fan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum malu dan menarik tangannya yang terulur. Saat ini, gubuk alang-alang itu sudah dipenuhi gelombang panas, seolah-olah ada tungku besar yang telah melebur selama puluhan hari dan malam. Semua ini disebabkan oleh daun fusang yang telah melihatnya sekilas. Pada saat ini, dengan energi spiritual di telapak tangan Zhang Fan, aura daun fusang sepenuhnya terkendali, seolah-olah tidak pernah muncul. Jika bukan karena peningkatan suhu yang tiba-tiba, seolah-olah cahaya kemasan yang menyilaukan itu tidak pernah muncul. Suhu seperti ini tentu saja tidak berpengaruh pada orang-orang di gubuk alang-alang, yang setidaknya adalah master jiwa baru lahir yang sempurna. Yun Heyao menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata, Rekan Taoise Zhang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan. Zhang Fan menatapnya dengan heran, lalu menatap Master Godly Diviner. Master Godly Diviner mengambil secangkir teh harum dari anak laki-laki di belakangnya dan menyesapnya dengan hati-hati, seolah-olah semua yang terjadi setelahnya tidak ada hubungannya dengan dia setelah dia selesai berbicara. Eh, menarik. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sendiri. Dilihat dari penampilan sebelumnya, dia mengira bahwa ahli matematika yang luar biasa itu adalah pemimpin ras manusia di Cloud Rim dan kelima Master Cloud Abyss mengikutinya. Sekarang tampaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Kemudian, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dan tersenyum tipis. Ia berkata, Silakan bicara, Master Cloud Abyss. Aku mendengarkan. Bagus. Yun Heiau tiba-tiba berdiri dan berkata, Rekan Taoise Zhang, apa yang ingin kau lakukan untuk melupakan masalah Yun Hua, membuka gerbang surga dan berdiri di pihak kita saat kita melawan kaum surgawi. Saat dia berbicara, tokoh teratas ras manusia di Cloud Rim merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Sekilas, tampaknya dia mengajukan banyak sekali permintaan, tetapi nyatanya, banyak di antaranya yang tidak dijadikan alat tawar-menawar. Peri Yun Hua itu adalah putri kandungnya. Kematian Yun Hua bahkan telah merenggut seorang putri lain, yang menjadi harapan utama Yun Heiau. Sekarang, dia benar-benar harus menyetujui persyaratan pihak lain agar dia bisa melupakan masalah kematian putrinya. Orang luar tidak perlu tahu betapa tertekannya dia tentang hal ini. Adapun para dewa, mereka sudah berselisih dengan Zhang Fan. Dia bisa membayangkan bahwa jika mereka punya pilihan, para dewa lebih suka melepaskan pemberontak ini dan membunuh Zhang Fan terlebih dahulu. Namun, Zhang Fan memegang kunci harta karun rahasia di awan di tangannya, dan dia bisa pergi kapan saja. Dia juga memiliki Sutong, seorang Dao Lord of Soul Formation yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, di sisinya. Dia telah menang satu per satu. Yun Heiau tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Kalau saja dia tahu betapa Zhang Fan peduli terhadap pohon fusang, hasilnya pasti akan berbeda. Zhang Fan tersenyum, tetapi tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia merenung sejenak. Tak seorang pun tahu bahwa saat-saat bimbang itu bukan karena ia tengah dilanda dilema, melainkan karena tiba-tiba hatinya terasa nyeri, seperti ada tangan kecil berwarna putih yang meremas jantungnya. Sudahlah. Yun Hua, meskipun kau bonekaku, kau selalu bekerja untukku dengan sepenuh hati. Kau tidak pernah mengendur. Kamu terkait dengan kesempatanku untuk menjadi seorang kultifator pembentukan jiwa, jadi aku harus melihatmu mati. Aku turut berduka cita atas hal itu. Tapi jangan khawatir, aku berjanji akan segera mengirim ibumu untuk bersatu kembali denganmu. Entah itu balas dendam atau ketenangan pikiran, Zhang Fan akan melakukannya. Banyak pikiran yang terlintas di benaknya. Ketika Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menatap Yun Heiau, matanya jernih dan tidak ada lagi niat membunuh. Oke. Zhang Fan berkata terus terang, asalkan kamu bisa menjanjikan satu hal padaku, entah itu tablet kehidupan atau hal-hal yang kamu sebutkan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Itu bagus. Yun Heiau sangat gembira. Ia membungkuk dan berkata, Teman Dao, tolong beritahu aku. Aku berjanji bahwa selama suku manusia awan dapat melakukannya, kami tidak akan mengabaikan tugas kami. Kami berutang budi padamu. Jika kau membutuhkan sesuatu, suku manusia awan bersedia melayanimu. Tablet kehidupan adalah makna dari pertanyaan tersebut, tetapi juga merupakan ancaman yang tidak terlihat. Zhang Fan tidak ingin tablet tersebut menjadi duri dalam hati kedua belah pihak, setidaknya tidak sebelum ia memperoleh pohon fusang. Sekarang setelah dia menyinggung masalah tablet kehidupan, kelima pemimpin Cloud Abyss menghela nafas lega. Kewaspadaan dan permusuhan di mata mereka berkurang. Bahkan peramal hebat menatap Zhang Fan dengan heran. Tablet kehidupan terlalu sensitif, jadi Yun Heiau dan yang lainnya tidak bisa membicarakannya. Mereka takut tidak akan bisa mundur, jadi ini yang terbaik. Pohon fusang? Aku mau pohon fusang. Zhang Fan membungkuk sedikit dan membuka telapak tangannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan sekali lagi memenuhi seluruh gudang alang-alang. Pohon fusang. Ini. Yun Heiau terdiam sejenak, dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Semua orang tampak sama. Kengerian pohon fusang adalah sesuatu yang sangat disadari oleh para ahli di level mereka. Hanya satu daun dan sedikit saripatinya sudah cukup untuk menjadi harta karun. Ini adalah teror dari akar roh nomor satu dengan atribut api. Perlu diketahui bahwa pohon fusang merupakan salah satu akar spiritual terbaik yang lahir di dunia setelah dunia purba tercipta. Jika bukan karena mereka berada di alam awan, bahkan monster tua yang bertahan hidup sejak zaman kuno di alam spiritual tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Akan menjadi lelucon yang lengkap jika mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya. Sekarang Zhang Fan telah meminta pohon fusang, yang mungkin merupakan harta rahasia terbesar di antara semua harta rahasia, tak seorang pun akan percaya bahwa mereka tidak cemas atau ragu-ragu. Namun, setelah mempertimbangkan nilai tawar-menawar di tangan mereka, kelima pemimpin Cloud Abyss saling memandang. Akhirnya, Yun Heiau menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika kita mendapatkan harta rahasia lainnya. Aku tidak akan menginginkannya. Zhang Fan bahkan tidak berpikir dan berkata dengan tegas. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Kata-kata Yun Heiau kurang lebih mengungkapkan niat mereka. Tidak sepenuhnya tidak dapat diterima baginya untuk mengambil pohon fusang. Dari sudut pandangnya, selain pohon fusang, semua yang lain tak lebih dari sekadar awan yang berlalu. Jika ada keperluan, aku bisa membantumu. Dengan itu, kelima pemimpin Cloud Abyss akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, sudah diputuskan. Di dalam gudang alang-alang, Zhang Fan dan Su Tong duduk berhadapan. Di depan mereka, ada secangkir teh yang sudah dingin. Pada saat ini, kesepakatan telah dibuat. Kelima pemimpin Cloud Abyss telah mulai membuat segala macam persiapan untuk pembukaan gerbang surga. Ini adalah sesuatu yang hanya mereka, yang telah mewarisi Cloud Abyss, dapat melakukannya. Sang Peramal hebat bahkan berjalan santai di sekitar pasar yang ramai di dekatnya di bawah dorongan seorang anak. Dari waktu ke waktu, ia akan berpura-pura menjadi Peramal dan membaca peruntungan orang-orang biasa. Seolah-olah ia tenggelam dalam dunia manusia. Semua orang telah pergi, kecuali Zhang Fan dan Su Tong, yang tetap tinggal di gubuk-buluh dengan pengertian diam-diam. Mereka tidak pergi. Para pembudidaya di bawah Cloud Abyss Zongzu tentu saja tidak berani mendekat. Dalam jarak beberapa mil dari gudang alang-alang, hanya ada keheningan. Satu-satunya suara adalah desiran angin. Senior Su Tong, apakah menurutmu tidak ada masalah? Zhang Fan meletakkan tangan di antara alisnya dan berkata dengan sedikit cemberut. Apa maksudmu? Su Tong dengan santai mengambil teh dingin dan menyeruputnya dengan senang hati. Peramal yang luar biasa. Jari Zhang Fan mengetuk tanah di depannya dengan ringan. Pada saat yang sama, dia menatap mata Su Tong dan melanjutkan, lima pemimpin Cloud Abyss. Hubungan di antara mereka sangat aneh. Mereka tampak bekerja sama, tetapi mereka juga menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain. Itu belum semuanya. Kuncinya adalah peramal hebat itu. Aku tidak bisa melihatnya. Melihat situasi sekarang, keduanya jelas bekerja sama. Zhang Fan tidak keberatan membicarakannya dengannya. Bukan hanya kamu. Orang tua ini juga tidak bisa melihat apa yang terjadi. Su Tong menjadi sedikit lebih serius. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, orang tua ini baru saja menyatu dengan Yuan Spirit lagi. Orang ini datang kepadaku dan menceritakan kelebihan dan kekurangannya. Pada saat yang sama, ia mengatur pertemuan dengan lima pemimpin Cloud Abyss. Semuanya tampaknya berada di bawah kendalinya. Jalur ramalan ilahi benar-benar sekuat itu. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya dan berpikir, jalan ramalan ilahi. Jika ada kesempatan, aku harus mencoba dan melihat apakah itu cocok dengan jalan ramalan agung. Itu hanya sekadar pikiran. Kalau memang harus begitu, dia mungkin tidak akan punya kesempatan. Kompetisi jalur ramalan ilahi jauh lebih berbahaya daripada kompetisi kemampuan ilahi dan teknik rahasia. Riak kecil di Sungai Takdir adalah jarak antara hidup dan mati. Kecuali jika diperlukan, Zhang Fan pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Teman Zhang. Setelah waktu yang lama, Su Tong tiba-tiba menghela nafas dan berkata, meskipun kita harus berhati-hati dengan peramal ajaib dan yang lainnya, perjalanan ke gerbang surgawi tidak akan mudah. Oh, saya ingin mendengar rinciannya. Ekspresi Su Tong menjadi gelap seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, saat itu, dalam pertempuran gerbang surgawi, bahkan tidak sepersepuluh dari Celestial yang selamat. Orang tua ini masih beruntung bisa keluar tanpa cedera, tetapi aku juga terpengaruh dan jatuh ke dalam situasi yang kamu lihat nanti. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan menjadi serius. Dia mengerti apa yang dimaksud Su Tong. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sadar bahwa dia memang telah mengabaikan hal-hal penting. Tak peduli seberapa pandai sang peramal luar biasa bersembunyi, atau betapapun tersembunyi niat kelima pemimpin Cloud Abyss, itu bukanlah hal terpenting. Bahaya terbesar yang sesungguhnya sebenarnya adalah harta karun rahasia di balik gerbang surgawi. Zhang Fan tiba-tiba menyadari bahwa setelah jiwayuannya mencapai tahap pencapaian agung dan dia lolos dari alam surga yang meliputi segalanya, tanpa disadari dia telah ceroboh. Terima kasih, Senior Su Tong. Saya mengerti. Su Tong tersenyum dan mengangkat cangkirnya pelan, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di dalam hatinya, apa yang aku berhutang padamu, aku akan kembali padamu. Kamu memberiku kehidupan baru, aku akan mengembalikanmu ke puncakmu. Yang membuat Su Tong bersyukur bukanlah karena Zhang Fan telah menyelamatkan Yuan spiritnya, melainkan karena Zhang Fan telah memberinya keberanian untuk menjadi Su Tong yang baru. Kaisar pertempuran Su Tong, dan bukan Su Tong dari tikus dataran tengah. Zhang Fan tidak tahu apa yang dipikirkan Su Tong, dan dia tidak perlu tahu. Dia hanya berdiri dengan santai dan berjalan keluar dari gubuk alang-alang, sambil menatap cakrawala. Alam surga yang meliputi segalanya masih mengambang sendirian di udara, menatap kekejauhan. Keempat kutub langit dan bumi tertutup kabut, seolah-olah ada cahaya surgawi yang terbit. Sudah dimulai. Sebuah suara datang dari belakang Zhang Fan. Su Tong berjalan keluar dari gubuk buluh dan berdiri di sampingnya, menatap keempat tiang. 1198. Itu telah dimulai. Suara Su Tong memasuki telinganya. Zhang Fan mengangguk sedikit, tetapi tidak berniat untuk menoleh ke belakang. Sudah dimulai, yang dibicarakannya tentu saja mengacu pada fenomena di langit, yang berkaitan dengan gerbang surga. Saat Zhang Fan menuangkan kekuatan roh primordialnya, seolah-olah dia dapat melintasi ruang dan waktu, mencapai mata uji. Di langit keempat penjuru, segala macam fenomena muncul. Titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berkumpul di empat arah, membentuk garis besar kasar. Saat semakin banyak titik cahaya berkumpul, garis besarnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Gerbang. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Pemandangan di empat arah memang bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Di langit keempat penjuru, terbentuklah pemandangan yang samar-samar dan samar-samar terlihat. Sekilas, semuanya tampak terbentuk dari tumpukan batu-batu besar yang kasar dan sederhana, tanpa jejak pahatan. Tampak seperti pintu-pintu kasar, tetapi setelah diamati lebih dekat, semuanya agak berbeda. Di balik keempat pintu kasar itu, cahaya berangsur-angsur berkilauan, seakan-akan sebuah baskom berisi air jernih diletakkan di bawah sinar bulan terang, memantulkan cahaya bulan yang jernih. Cahaya itu makin lama makin pekat, perlahan-lahan menyinari cakra wala ke segala arah, menyebar dan mengalir ke arah negara bagian tengah. Ledakan. Tepat saat fenomena alam liar empat ekstrim menarik perhatian semua makhluk hidup di alam awan, terdengar ledakan keras. Empat pilar cahaya raksasa menerobos udara, langsung melintasi batas waktu dan ruang, dan membombardir pohon ilahi negara bagian tengah. Pergi. Dengan teriakan tanda bahaya, cahaya pelangi berkelebat di luar gubuk alang-alang. Suaranya masih bergema, tetapi sudah tidak ada seorang pun di dalam maupun di luar gubuk alang-alang. Beberapa mil jauhnya, sebuah cahaya menyala, dan Zhang Fan serta Sutong muncul. Mereka saling memandang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hampir bersamaan, dengan suara ledakan, asap dan debu memenuhi udara. Di bawah pohon ilahi negara bagian tengah, potongan-potongan rumput dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, serta gubuk alang-alang tempat mereka awalnya berada, semuanya terkoyak berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah semuanya langsung hancur menjadi bubuk halus. Sebelumnya, justru karena mereka telah merasakan kekuatan yang mengerikan inilah Zhang Fan dan Sutong buru-buru menghindar. Bahkan dengan kultivasi formasi jiwa mereka, mereka dapat merasakan teror kematian pada saat itu juga, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Untungnya, tampaknya ada penghalang tak terlihat yang menahannya. Penurunan kekuatan yang tiba-tiba ini tidak menyebar, tetapi dengan pohon ilahi provinsi tengah sebagai pusatnya, itu hanya menyelimuti radius sekitar 1 mil. Keempat sinar cahaya yang jatuh dari langit di empat provinsi awan berangsur-angsur menghilang. Fenomena aneh di langit keempat kutub juga tampak kehabisan energi dan menghilang seperti gelembung. Saat mendongak, hutan ilahi provinsi tengah telah mengalami perubahan yang luar biasa. Batang pohon yang menyerupai pilar surgawi itu bersinar terang, seolah-olah itu adalah harta karun yang diukir dari mutiara dan mutiara. Ada gelombang fluktuasi yang datang dari pohon ilahi provinsi tengah yang bergerak tanpa angin. Kekuatan hidup Zhang Fan belum pulih dari keterkejutannya. Ketika dia merasakan fluktuasi ini, dia segera mengenali asal-muasalnya. Dia ahli dalam teknik iblis pembawa mata air kayu layu dan memiliki seni penciptaan kayu yibawaan, jadi dia sangat peka terhadap kekuatan hidup. Ketika fluktuasi menyentuhnya, dia langsung bereaksi dan berseru, sungguh kekuatan hidup yang yang benar dan murni. Kekuatan hidup yang dipancarkan oleh fluktuasi ini bukanlah kekuatan hidup kayu yib dari tanaman biasa. Jika penuh dengan kiyang, semua kejahatan akan mundur dengan cara yang benar dan lurus. Kekuatan seperti itu, daya hidup seperti itu, hanya bisa dihasilkan oleh matahari agung. Setelah menyadari hal ini, Zhang Fan tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Ia tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Mengapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Inilah yang disebut kilatan inspirasi. Di mata orang lain, bahkan Sutong, yang juga seorang penguasa dao pembentukan jiwa, pemandangan ini hanya mengejutkan. Namun, di mata Zhang Fan, yang ahli dalam kitab suci matahari agung, memiliki pemahaman mendalam tentang teknik matahari agung, dan ahli dalam dao kekuatan hidup kayu yi, itu tidak berbeda dengan pencerahan. Mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kekuatan hidup kayu yi, bagaimanapun juga, adalah untuk menerima dan mengubah kekuatan matahari agung. Aku, Zhang Fan, terlahir dengan kekuatan sejati matahari agung, memadatkan api matahari emas, dan memiliki wujud dharma gagak emas. Mengapa aku harus melepaskan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh? Mengapa aku tidak mengambil dao asal, tetapi teknik revolusi kedua? Pada saat ini, dalam benak Zhang Fan, seolah-olah ada ribuan petir yang mengamuk. Kitab suci matahari agung dan seni penciptaan kayu yi bawaan, dua teknik yang mengejutkan, terus-menerus rusak, digabungkan kembali, berevolusi. Dan secara bertahap menyatu. Setelah sekian lama, tepat ketika Sutong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan Zhang Fan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan tampaknya ada pohon raksasa yang mengjulang ke langit, dan nyala api kemasan samar-samar terlihat. Teman kecil, kamu. Begitu Sutong berbicara, senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia berkata, Terima kasih, Senior Sutong. Saya baik-baik saja, saya baru saja mendapat sedikit pencerahan. Ucapannya ringan, namun Sutong menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu, sahabat kecil. Sambil berbicara, Sutong mendecak lidahnya, tampak sangat iri. Pada levelnya, dia secara alami memahami betapa sulitnya bagi seorang dewa transformasi alam untuk memiliki sedikit pencerahan. Dia juga tahu kekuatan seperti apa yang akan dimiliki sedikit pencerahan ini jika berevolusi dan terwujud secara eksternal. Dia secara alami sangat iri. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Hanya dia yang tahu apa arti pencerahan ini baginya. Itu jauh dari sesederhana seni ilahi dan seni dharma yang dibayangkan Sutong. Ia terlahir dengan akar roh kayu dan api, dan ia mengolah kitab suci matahari agung yang beratribut api dan seni penciptaan kayu yibawaan yang beratribut kayu. Hanya dengan menggabungkan kedua teknik terbaik ini ia berhasil memperkuat fondasi transformasi dewa miliknya. Di alam awan kali ini, meskipun ada peluang besar, jika bukan karena penyebab sebelumnya, Zhang Fan tidak akan dapat berhasil dalam transformasi dewa dengan mudah. Namun, sebelumnya, ia sangat ingin mencapai transformasi dewa. Setelah fondasinya kokoh, ia mencari peluang transformasi dewa tersebut dan berhasil dalam sekali jalan. Ia tidak mendalami perubahan setelah mengolah dua teknik terbaik ini. Jika dia terus seperti ini, di masa depan di alam transformasi dewa, Zhang Fan bisa disebut pahlawan untuk sementara waktu, tetapi mustahil baginya untuk menjadi tak terkalahkan seperti yang diinginkannya. Dua teknik tetaplah dua teknik, terutama teknik tingkat tinggi yang mengolah dua teknik sekaligus. Kayu dan api saling melengkapi. Jika keduanya tidak dapat dipadukan, itu akan menjadi kelemahan besar di masa mendatang. Akan sulit bagi musuh untuk memanfaatkannya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh ke alam yang tidak terduga itu, itu akan menjadi lebih sulit lagi. Kali ini, ketika dia melihat vitalitas api dan kekuatan matahari agung, Zhang Fan menyadari kesalahannya sebelumnya. Itu juga bisa dikatakan sebagai kesempatan besar. Baik itu seni penciptaan kayu yibawaan maupun seni iblis pemberi musim semi kayu layu, semuanya merupakan teknik dao besar yang didasarkan pada perubahan vitalitas. Akan tetapi, vitalitas dunia dan makhluk hidup bergantung pada lebih dari sekadar ki roh kayu yi. Ada banyak tanaman di dunia yang memiliki rentang hidup ribuan tahun. Bahkan pohon pinus kuno biasa dapat memiliki rentang hidup yang jauh melampaui seorang Naschen Sol Venerable. Ini adalah efek dari vitalitas. Namun, vitalitas tanaman tidak muncul begitu saja. Ia berasal dari transformasi tanaman menjadi kekuatan matahari agung. Dengan kata lain, vitalitas matahari agung dan kekuatan matahari merupakan fondasi vitalitas dunia. Zhang Fan menguasai dunia dengan Golden Sun Flame. Dengan bantuan Golden Crow, dia dapat sepenuhnya menggunakan vitalitas Grand Sun untuk menggerakkan Withered Wood Gives Spring Demon Art dan Inatei Wood Creation Art. Namun, dia tidak harus bergantung pada vitalitas Yi Wood. Sebelumnya, Zhang Fan mengira bahwa ia telah mengolah kedua teknik tersebut secara ekstrim. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah meninggalkan apa yang dekat dan mengejar apa yang jauh. Ia telah mengabaikan hal-hal penting dan membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Sekarang pikirannya jernih, dia tiba-tiba tercerahkan. Akar roh kayu dan api di dalam tubuhnya dan akar roh api mengolah teknik kultifasi matahari agung. Seni penciptaan kayu yibawaan yang diolah oleh akar roh kayu sudah dapat menyatu dengan kitab suci matahari agung. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi rintangan. Ia tidak akan lagi memiliki kekurangan dalam mengolah dua teknik pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, ia akan mampu menebus kekurangannya dan memperoleh manfaat, sehingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berbagai pikiran melintas di benak Zhang Fan. Dia hampir dengan paksa menekan gagasan untuk segera menemukan tempat untuk berkultifasi dan menggabungkan kedua teknik kultifasi terbaik itu secara menyeluruh. Kemudian, dia perlahan-lahan mengembuskan napas. Baru pada saat inilah dia merasakan enam aura yang dikenalnya muncul dalam jangkauan indera keilahiannya. Dalam jangkauan indera kedewaan Zhang Fan, dia bahkan tidak perlu menoleh untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Kenam orang ini tidak lain adalah lima pemimpin Cloud Abyss dan Master Godly Diviner Mysterious yang duduk di kursi roda. Sebelumnya, Zhang Fan tenggelam dalam dunianya sendiri, jadi dia tidak menyadari kemunculan mereka. Sekarang setelah dia terbangun, dia mengamati area itu dengan indera ketuhanannya dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Selain Yun Heyao, keempat pemimpin Cloud Abyss lainnya semuanya memiliki wajah pucat dan aura mereka tidak teratur. Jelas, mereka telah menghabiskan banyak energi. Di sekeliling mereka terdapat puing-puing dan lubang-lubang besar, dan bahkan ada asap dan debu yang berhamburan seperti dewi yang menaburkan bunga. Jelas bahwa mereka telah keluar dari tanah dari kamar rahasia mereka masing-masing. Melihat penampilan mereka, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti bahwa mereka berempat jelas telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk memicu tindakan yang telah disiapkan di sarang mereka masing-masing. Itulah sebabnya empat cahaya ekstrim telah membubung ke langit dan hendak membuka gerbang surga. Zhang Fan menatap Sutong dengan serius. Dia mengerti bahwa sebelum dia kembali dari Yun Zong, Sutong dan yang lainnya tidak menyianyiakan waktu mereka. Mengangguk sedikit, Zhang Fan berhenti merenung dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Heyao. Saat ini, Yun Heyao sedang duduk di tanah dengan ekspresi gugup. Matanya terpejam, dan rambutnya basah oleh keringat yang menempel di pipinya. Seolah-olah dia tidak sedang duduk, tetapi sedang melakukan semacam latihan berat. Di sampingnya, Sang Peramal duduk di kursi roda. Dari waktu ke waktu, tatapannya beralih antara Yun Heyao dan pohon ilahi Provinsi Tengah, seolah-olah dia melindunginya. Hah! Tiba-tiba, mata Yun Heyao membelalak. Tangannya yang putih bagaikan bunga yang mekar dalam sekejap. Segel tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba mendorongnya keluar. Ledakan! Seberkas cahaya awan melintasi beberapa mil dan membombardir pohon ilahi Provinsi Tengah. Pada saat itu, jurang awan di atas kepala Yun Heyao berkedip-kedip, seolah telah menyerap terlalu banyak energi, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Tak perlu dikatakan lagi, apakah itu empat penguasa Cloud Abyss atau Yun Heyao, mereka semua meminjam kekuatan Cloud Abyss agar bisa menggunakan teknik ini. Begitu teknik rahasia ini digunakan, jurang awan akan menjadi bumerang, dan harga yang harus dibayar oleh kelima penguasa jurang awan itu pasti tidak sedikit. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli tentang ini. Mereka semua melihat ke arah pohon ilahi Provinsi Tengah. Dengan pukulan terakhir Yun Heyao, transformasi pohon ilahi Provinsi Tengah telah berakhir. Hualala! Pohon dewa Provinsi Tengah yang bergerak tanpa angin mengeluarkan suara seperti angin kencang yang menyapu hutan lebat. Daun-daun di batang dan cabang yang awalnya gundul tumbuh dan menyebar. Ledakan! Dengan suara gemuruh, cabang-cabang dan daun-daun pohon ilahi Provinsi Tengah menyebar. Bahkan ada api yang berkobar yang berubah menjadi warna emas yang menyelaukan, membakar seluruh tubuhnya. Api emas ini terbakar dan berkumpul. Akhirnya, mereka mengembun di puncak pohon ilahi Provinsi Tengah dan berubah menjadi bentuk pintu raksasa. Dalam sekejap, aura jauh dan sunyi yang tampaknya telah diwariskan dari zaman kuno datang dari pintu megah yang dibentuk oleh api kemasan. Gerbang Surga Semua orang paham bahwa pintu mempesona yang perlahan terbuka itu adalah Gerbang Surga yang legendaris. 1199 Gerbang Surga Gerbang Surga Gerbang Surga Tanpa disadari, kelima Master Cloud abis berjalan ke sisi Zhang Fan dengan wajah pucat dan bergumam sendiri. Itulah seruan para ahli tahap Yuanying di Provinsi Awan, yang pergi mengasingkan diri atau bersembunyi di Sembilan Jurang. Derap Langkah Derap Langkah Ruang itu seakan hancur oleh kekuatan dahsyat yang terkandung dalam Gerbang Surga, terus-menerus mengeluarkan suara-suara kewalahan. Pada saat ini, kecemerlangan pohon ilahi Provinsi Tengah yang menerangi alam awan meredup, seolah-olah seluruh kekuatannya telah habis. Memang sudah habis. Dalam persepsi Zhang Fan, meskipun pohon ilahi Provinsi Tengah tampak seperti telah hancur, pohon itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Setiap kali dia merasakannya, meskipun dia telah mencapai tahap transformasi ilahi, dia masih merasa takut. Namun kini, dengan terbentuknya Gerbang Surga, perasaan itu telah sirna tertiup angin. Pohon Dewa Provinsi Tengah saat ini, dalam hal kecemerlangan dan vitalitas, jauh melampaui yang sebelumnya. Namun, di mata seorang ahli seperti Zhang Fan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun telah dilepaskan sepenuhnya. Perlahan-lahan menarik kembali kesadaran ilahinya, Zhang Fan berpikir dalam hati, tanpa seribu tahun, pohon ilahi Provinsi Tengah pasti tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu dan membentuk Gerbang Surga. Dengan kata lain, jika aku tidak berhasil merebut pohon fusang dan mengandalkannya untuk mencapai tahap transformasi ilahi, aku harus menunggu setidaknya seribu tahun. Tidak sabar. Zhang Fan baru berkultivasi kurang dari seribu tahun, bagaimana mungkin dia menunggu seribu tahun lagi? Belum lagi. Saya telah mencapai tahap transformasi ilahi dan mencapai alam rahasia umur panjang. Tahap Ramalan Agung juga telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati saya bergerak sesuai dengan pikiran saya, dan saya selalu dapat merasakan datangnya bahaya yang tidak terduga. Bukan hanya untukku, bukan hanya untuk orang-orang di sembilan provinsi, dan bukan hanya untuk tahap roh abadi. Teror semacam ini tak tertandingi. Jika aku tidak bisa memperoleh kekuatan besar untuk menguasai dunia sebelum ini, maka semuanya akan berakhir. Betapa panjang umurnya, betapa hebatnya kultivasinya, itu semua hanya lelucon. Tatapan mata Zhang Fan berangsur-angsur menjadi sekeras batu. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara seruan. Ah! Teriakan peringatan itu tidak datang dari satu orang, melainkan dari beberapa orang. Tak perlu dikatakan lagi, hanya lima master cloud abis dan yang lain yang berada di sisi Zhang Fan yang akan bertindak seperti itu pada saat ini. Gerbang surga ini. Wajah pucat Yun Heiyao memerah. Itu bukan pemulihan total, tetapi campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Empat penguasa jurang lainnya sama seperti dia. Eh! Zhang Fan sedikit mengernyit dan mengerti. Begitu ya. Pada saat ini, cahaya kemasan seperti matahari bersinar di seluruh alam awan. Cahaya itu juga mewarnai tubuh Zhang Fan yang mengjulang tinggi dengan warna kemasan, seolah-olah dia terbuat dari emas. Dimanapun di alam liar, terlepas dari apakah itu terpencil atau makmur, selama itu milik Yun Zong, semuanya akan diselimuti oleh cahaya kemasan. Tidak ada perbedaan dalam kekuatan atau kuantitas. Cahaya inilah yang membuat Zhang Fan menyadari sesuatu. Pada saat ini, di atas pohon ilahi dataran tengah, gerbang surgawi bersinar terang, memancarkan kekuatan yang tak terduga. Ada suara-suara surgawi yang bergema, bidadari-bidadari menari, dan cahaya serta panas yang tak berujung, seolah-olah seluruh dunia akan tersedot ke dalam gerbang tersebut. Di bawah tatapan semua orang, gerbang surga perlahan terbuka. Tampaknya ada cahaya kemasan yang tak berujung yang keluar darinya. Itu adalah sumber cahaya kemasan yang memercik ke tubuh semua orang di awan. Cahaya kemasan inilah yang membuat kelima master cloud abis kehilangan ketenangannya. Mungkin karena mereka berlima telah menggunakan teknik rahasia untuk memadatkan gerbang surga ini, indera mereka terhadap cahaya kemasan ini bahkan lebih tajam daripada Zhang Fan. Mereka mampu mendeteksi kedalaman di dalamnya di hadapannya. Menarik. Zhang Fan merenung sejenak, lalu tertawa pelan. Dia benar-benar berbeda dari wajah pucat lima master cloud abis di sampingnya. Bermandikan cahaya kemasan, dia jelas merasakan semacam pemanggilan, sebuah pikiran aneh. Seolah-olah dia akan secara alami melangkah ke gerbang surga jika dia melangkah keluar dari kehampaan. Itu sangat ajaib. Cahaya kemasan ini sebenarnya sangat dalam. Dimanapun Anda berada, selama Anda berada di area yang diselimuti oleh cahaya kemasan, Anda akan dapat melangkah ke gerbang surga. Tidak heran mereka tampak seperti telah kehilangan orang tua mereka. Zhang Fan melirik kelima master cloud abis dari sudut matanya, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Setelah memahami kedalaman cahaya kemasan, tidak sulit untuk memahami mengapa Yun Heyao dan yang lainnya kehilangan ketenangan. Mereka telah membayar harga yang mahal dan bersekutu dengan Zhang Fan dan yang lainnya, semua demi mengingini harta karun tersembunyi di awan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa saat gerbang surga terbuka, akan seperti ini jadinya. Bagi para ahli seperti Zhang Fan dan Sutong, itu bukan apa-apa. Tidak peduli berapa banyak ahli dari alam awan yang bergabung, itu tidak akan memengaruhi mereka sedikitpun. Namun bagi lima master jurang awan, itu adalah masalah yang berbeda. Seolah-olah mereka telah mengerahkan upaya besar dengan susah payah untuk memperoleh hak berbagi sepotong roti pipi, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok besar orang yang tidak mengerahkan upaya sedikitpun telah memperoleh hak yang sama. Akan aneh jika mereka dapat merasa tenang. Teman Zhang Marvelous Diviner memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tolong. Kata, Tolong, bagaikan beban berat, dan pada saat yang sama, menarik perhatian semua orang. Bahkan kelima master cloud abis dengan paksa menekan kemarahan di hati mereka dan menatap Zhang Fan. Zhang Fan mengangguk, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menjentikan lengan bajunya, dan seluruh langit dan bumi menjadi gelap. Seolah-olah cahaya keemasan yang menutupi langit telah sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam, dan hanya setitik cahaya yang menyilaukan yang muncul. Daun kembang sepatu Kunci gerbang surga Yang terbang keluar dari lengan baju Zhang Fan adalah daun kembang sepatu yang berukuran sebesar daun pisang. Bersamaan dengan angin tak berbentuk dan awan yang bergelombang, kunci gerbang surga menari dalam kegelapan, dan bintik-bintik cahaya kemasan menyala menjadi api yang berkobar. Daun kembang sepatu, yang awalnya kebal terhadap semua sihir dan bahkan api kemasan matahari tidak dapat membakar sedikitpun uratnya, tiba-tiba mulai terbakar seperti jimat di dunia fana. Ini. Daun kembang sepatu terbakar dengan cepat. Zhang Fan mengangkat alisnya. Daun itu telah terbakar habis, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Ledakan. Sebuah ledakan tanpa suara langsung mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, Zhang Fan dan yang lainnya semua terhuyung mundur beberapa langkah. Kali ini, seolah-olah sebuah lonceng besar telah berdentang langsung di benak semua penggarap abadi di alam awan. Semua penggarap abadi di bawah tahap jiwa baru lahir merasakan energi spiritual mereka bergetar, dan mereka tidak dapat lagi mengendalikannya. Mereka yang kultivasinya tidak memadai bahkan langsung pingsan. Berhasil menstabilkan tubuhnya, Zhang Fan tidak punya waktu untuk terkejut, dan matanya langsung cerah. Dengan indera spiritualnya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa saat daun kembang sepatu terbakar, lapisan penghalang yang selalu menyelimuti gerbang surga hancur dengan suara ledakan yang keras. Dalam sekejap, semua penggarap abadi yang diselimuti cahaya kemasan gerbang surga merasakan mata mereka langsung berbinar. Kecerahan ini bukanlah cahaya alami, melainkan cahaya jiwa. Pada saat ini, tidak ada lagi penghalang antara gerbang surga dan alam awan. Seolah-olah matahari merah telah menembus semua kabut, dan tiba-tiba muncul cahaya yang tak terbatas. Ayo pergi! Seseorang berteriak, dan kelima penguasa Cloud Abis melangkah maju. Sebelum kaki mereka menyentuh tanah, seluruh tubuh mereka menghilang dalam kehampaan, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar gerbang surga yang mempesona, menghilang dalam sekejap. Mereka bergerak cepat. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa mereka cemas, takut mereka akan memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk orang lain. Namun, mereka tidak dapat disalahkan. Hampir pada saat yang sama, puluhan sosok melintas dan menghilang di luar gerbang surga. Mereka sebenarnya adalah master jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya yang berkultivasi dalam pengasingan di berbagai gunung roh dan gurun awan. Tidak ada satupun di antara mereka yang berada di bawah alam jiwa baru lahir. Para kultivator seperti Yun Yuan yang berada di bawah alam jiwa baru lahir, sekalipun mereka berada di puncak alam inti emas dan kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan alam jiwa baru lahir yang lemah. Pada saat ini, di bawah kekuatan tak kasat mata dari langit dan bumi, mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritual mereka dan bahkan tidak dapat melangkah maju. Sepertinya jika aku ingin memasuki gerbang surga dan mendapatkan harta karun tersembunyi di alam awan, aku setidaknya harus berada di alam jiwa baru lahir. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak master jiwa baru lahir sempurna di alam awan. Zhang Fan tersenyum tipis, namun sedikit serius, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius. Jika dia belum mencapai alam sukses besar roh primordial, mungkin dia akan sedikit lebih serius. Meskipun dia masih di alam roh soliter, dia tidak perlu menganggap serius lawan dari alam jiwa baru lahir. Melihat sekali lagi alam surga yang tampaknya sedang tertidur lelap, dan melihat bahwa banyak master jiwa baru lahir yang sempurna dan bahkan tiga manusia surgawi pembentukan jiwa tidak menanggapi, Zhang Fan mengerti bahwa itu mungkin seperti yang dikatakan oleh peramal luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka persiapkan dan tidak dapat membagi diri mereka. Jika memang demikian. Senior Sutong, rekan peramal hebat, ayo kita pergi juga. Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Sutong melangkah maju. Pada saat yang sama, peramal hebat menepuk sandaran tangan kursi rodanya, dan dengan bantuan anak laki-laki di belakangnya, dia bergegas masuk ke gerbang surga. Hah! Ketika penglihatannya dipenuhi cahaya kemasan dan dia menghilang ke dalam gerbang surga, Zhang Fan berseru kaget. Tepat di depan matanya, Marvelous Diviner dan anak lelaki yang mendorong kursi roda di belakangnya menghilang ke dalam gerbang surga. Marvelous Diviner memang mengesankan. Ketika gerbang surga muncul, seolah-olah hukum langit dan bumi membatasi semua kultifator di bawah alam jiwa baru lahir, namun peramal hebat masih mampu membawa anak laki-laki yang mendorong kursi roda itu ke gerbang surga. Metode ini benar-benar tak terduga dan tidak dapat diremehkan. Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, Zhang Fan merasa penglihatannya kabur, dan dunia mulai berputar. Seolah-olah alam semesta telah terbalik, dan dunia telah berubah. Bam! Setelah menekan roh primordialnya yang melonjak, Zhang Fan segera membuka matanya, hanya untuk mendengar suara teredam di udara. Semua yang dilihatnya kabur, seolah-olah dia berada di padang pasir, menatap Fata Morgana yang tampak nyata sekaligus ilusi. Sebelum dia sempat memahami apa yang terjadi, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Ini, hampir di saat yang sama ketika ia muncul di tempat yang tidak dikenalnya ini, sebuah tekanan yang tak tertandingi kuatnya menyerbu ke arahnya, mengancam untuk menghancurkannya menjadi potongan daging. Tubuh Zhang Fan bergetar, dan dia hendak melepaskan semburan ki pedang untuk menghancurkan segalanya, tetapi dia terpaksa menariknya kembali. Bukannya dia tidak percaya diri, tetapi dia sadar tidak ada gunanya berbuat demikian. Dalam sekejap mata, Zhang Fan dapat mengetahui tekanan apa ini. Itu bukanlah kekuatan eksternal, juga bukan keberadaan fisik. Itu tidak ada hubungannya dengan tubuh fisiknya, dan itu bekerja langsung pada jiwa baru lahirnya. Kekuatan semacam ini yang mengabaikan segalanya dan langsung menekan jiwa baru lahir bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh ki pedang. Ledakan Setelah tekanan mencapai batasnya, Zhang Fan mendengar ledakan keras, dan jiwa baru lahirnya terasa seolah-olah telah terbakar. Yang paling, yang paling, Itu adalah suara bumi retak, suara udara meledak, dan tekanan ruang runtuh. Pada saat ini, aura di sekitar Zhang Fan bocor keluar, seolah-olah dia ingin mengembalikan tempat di mana dia berdiri menjadi ketiadaan. Namun, bahkan di bawah letusan ini, dia tidak bergerak sama sekali dan tidak membuat gerakan sedikitpun. Bukan karena dia menunggu kematian, tetapi karena dia tahu bahwa jiwa baru lahirnya tidak terbakar. Yang terbakar adalah Sedikit yang murni Jiwa baru yang murni Dalam hati Zhang Fan, tampaknya ada banyak sekali orang yang berseru, dan suara mereka bergema lama sekali. 1200 Jiwa esensi yang murni Dalam hati Zhang Fan, seolah-olah ribuan orang berseru pada saat yang sama, bergema untuk waktu yang lama. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa membagi perhatiannya untuk menyelidiki perubahan di sekelilingnya. Sebaliknya, dia membenamkan semua perhatiannya ke dalam yang murni dalam jiwa esensinya tanpa ragu-ragu. Apa yang disebut jiwa saripati yang murni adalah sesuatu yang telah lama didengar oleh Zhang Fan, dan dia telah menantikannya sejak lama. Jiwa hakiki berada di luar tiga alam dan tidak berada dalam lima unsur. Oleh karena itu, ia tidak dibatasi oleh dunia dan dapat hidup selamanya. Akan tetapi, jiwa hakikat tidaklah maha kuasa dan memiliki keterbatasannya sendiri. Bagaimanapun, jiwa hakikat adalah sesuatu yang tidak berwujud dan tidak berwujud. Jiwa hakikat yang baru terbentuk seringkali dapat tertiup angin sepoi-sepoi. Itulah sebabnya mengapa jiwa hakikat bergantung padanya. Jiwa esensi bergantung padanya tidak hanya untuk menggunakannya guna melepaskan kekuatan pembentukan jiwa yang mengguncang bumi, tetapi juga untuk melindungi jiwa esensi itu sendiri. Sama seperti beberapa penguasa dao pembentukan jiwa yang telah mati di tangan Zhang Fan sebelumnya. Jiwa esensi mereka terekspos dan mudah dihancurkan oleh segel pembunuh dewa yang kacau. Namun, jika jiwa esensi yang bergantung padanya masih ada, semudah itu. Ada pengecualian pada kekuatan dan kelemahan jiwa esensi. Menurut catatan, ketika seseorang mencapai puncak alam pembentukan jiwa, seseorang dapat meninggalkan tubuh dengan jiwa esensi dan naik ke sembilan langit dan turun ke sepuluh bumi. Jiwa itu akan ditempa oleh langit, bumi, petir, api, dan semua jenis energi. Di inti jiwa esensi, seseorang dapat memadatkan satu titik yang murni. Proses ini bisa berlangsung selama seratus tahun atau selama lamanya. Ada banyak bahaya di antaranya. Jiwa inti yang telah meninggalkan perlindungan dapat dihancurkan oleh petir dan energi api langit dan bumi kapan saja. Bisa dikatakan sangat berbahaya dan sulit. Banyak sekali ahli yang telah mencapai alam panjang umur yang rela mengambil risiko sebesar itu hanya untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup jiwa esensi dan mampu melindungi buah dao kehidupan abadi dalam kondisi apapun. Sekarang, dalam situasi yang sama sekali tidak terduga oleh Zhang Fan, sebuah titik yang murni benar-benar terbentuk dalam jiwa esensinya. Itu adalah titik api yang murni yang tidak dapat diperoleh oleh penguasa dao pembentukan jiwa lainnya bahkan setelah berusaha keras. Zhang Fan telah lama melihat deskripsi serupa dalam catatan sekte karakteristik Dharma. Dia telah menantikannya, tetapi dia tidak menyangka akan semudah itu. Transformasi roh primordial belum berakhir. Pada saat linglung itu, setitik yang murni tiba-tiba berubah menjadi api yang berkobar, seperti api yang jatuh ke kayu kering. Di masa lalu, hanya sedikit yang murni dalam Yuan Shen-nya yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Namun sekarang, itu adalah Yuan Shen yang murni yang sesungguhnya. Tiba-tiba, suara burung gagak terdengar dalam jiwa Zhang Fan, membangunkannya dari kegembiraannya. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi padanya. Bagaimana dengan yang lainnya? Zhang Fan tiba-tiba tersadar dan melihat sekelilingnya, ingin melihat apakah yang lain juga menerima manfaat yang sama. Hu hu hu. Saat dia melihat sekeliling, pikirannya benar-benar ditarik keluar dari roh primordial yang murni. Telinganya dipenuhi dengan suara angin kencang, dan langit ditutupi dengan pasir kuning, seperti lapisan tirai kasa, membantai langit dan bumi. Itu tak terbatas dan tak terbatas. Itu adalah gurun. Di padang pasir ini, ada cahaya merah pekat yang menerangi dunia. Segala yang terlihat terdistorsi, tetapi udaralah yang tidak sanggup menahan beban suhu tinggi. Begitu dekat sehingga tampak seperti jauh, tetapi jauh, tampak seperti tepat di depannya, seolah-olah ruang terlipat oleh suhu tinggi. Dental, dengung, dengung, dengung. Tiba-tiba, beberapa ledakan teredam bergema, dan dunia yang terdistorsi itu hancur berkeping-keping. Mati. Zhang Fan mengangkat alisnya dan diam-diam terkejut. Sumber ledakan yang teredam itu adalah kabut darah yang langsung menguap. Itu adalah ledakan beberapa tokoh kuat yang langsung musnah di dunia. Mereka yang bisa memasuki tempat ini setidaknya adalah para kultifator jiwa baru lahir sempurna. Para ahli ini, yang bisa dikatakan sebagai penguasa wilayah di luar, baru saja melangkah ke gerbang surga. Mereka mungkin telah meninggal di tempat sebelum mereka bisa melihat apapun dengan jelas. Qi Yang Murni. Dalam ledakan kabut darah, sedikit Qi Yang Murni memudar dan musnah dalam aliran udara yang kacau setelah runtuhnya jiwa baru lahir, tetapi hal itu tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Mereka tidak sanggup menjalani proses penerimaan sedikit Qi Yang Murni, sehingga tubuh mereka meledak dan mereka mati. Zhang Fan terdiam. Meskipun itu hanya sekilas, dengan pengetahuannya, itu sudah cukup untuk menyimpulkan keseluruhan proses. Tidak diragukan lagi bahwa alam rahasia di gerbang surga akan memberikan manfaat besar ketika seseorang pertama kali memasukinya, yaitu menanam sedikit Yang Murni dalam roh purba atau jiwa baru lahir. Meskipun manfaat ini tidak terlihat untuk sementara waktu, manfaat ini dapat menghemat ratusan tahun kerja keras ketika seorang kultifator mencapai puncak roh primordial. Kalau seseorang seperti Zhang Fan dan mengubah seluruh roh primordialnya menjadi roh primordial yang murni, ia bahkan dapat memiliki kekuatan roh primordial seorang ahli di puncak tahap transformasi ilahi ketika ia baru saja memasuki alam roh primordial. Ini hanya masalah menghemat ratusan tahun kerja keras. Saat bertarung dengan para ahli di puncak tahap transformasi ilahi, setidaknya Zhang Fan tidak akan dirugikan karena kualitas roh primordial. Melihat beberapa master jiwa baru lahir sempurna yang tidak sanggup menahan Qi Yang Murni, Zhang Fan pun berpikir dan mulai mencari keberadaan Sutong dan yang lainnya. Menggunakan kekuatan roh primordial untuk mengendalikan indera ilahi, meskipun tidak sehebat kekuatan indera ilahi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh ruang biasa. Hanya dalam beberapa saat, Zhang Fan menemukan keberadaan mereka. Hah! Aneh! Tubuh Zhang Fan bergerak dan berubah menjadi pelangi, sementara pada saat yang sama, dia diam-diam bingung. Beberapa ratus kaki di sebelah timurnya, lima master jurang awan, Sutong dan sang matematikawan hebat semuanya berdiri di sana, mengamati sekelilingnya. Mengapa mereka semua berkumpul dan hanya aku yang sendirian? Apa misterinya ini? Sebelum dia selesai berpikir, Zhang Fan muncul di depan Sutong dan yang lainnya. Fiu! Melihatnya muncul, semua orang menghela nafas lega, ekspresi lega terpancar di wajah mereka. Untunglah Taoise Zhang aman dan sehat. Entah itu lima master jurang awan atau ahli matematika hebat, mereka mungkin punya pemikiran lain, tapi saat ini, saat mereka sangat membutuhkan bantuan Zhang Fan begitu memasuki alam rahasia, mereka tentu tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Semuanya, apakah kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Fan tersenyum dan bertanya sambil melihat ke arah kerumunan. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya aneh tiba-tiba melintas di matanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itu memang tidak biasa. Ada delapan orang di depannya, yaitu lima master awan jurang, Sutong, sang matematikawan hebat, dan anak yang mendorong kursi roda. Di antara mereka berdelapan, kepala lima master jurang awan diselimuti kabut, dan wajah mereka anehnya merah, seolah-olah mereka telah menghabiskan banyak energi. Ada keterkejutan dan kegembiraan di wajah mereka. Di sisi lain, Sutong, sang matematikawan hebat, dan ekspresi anak itu tidak berubah, seolah-olah mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh energi yang murni. Baru beberapa saat sejak jiwa baru lahir dari lima master jurang awan melahirkan setitik yang murni. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan, dia masih bisa menentukannya melalui aura mereka. Akan tetapi, Zhang Fan tidak dapat merasakan adanya hal yang aneh dari Sutong, sang matematikawan hebat, dan yang lainnya, seakan-akan kejadian yang mengejutkannya itu tidak pernah terjadi padanya. Apakah kamu terkejut dengan setitik yang murni itu, temanku? Sutong seolah bisa melihat isi pikirannya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, senior Sutong, apakah kamu yang mengajariku? Ekspresi Zhang Fan menjadi cerah saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ini bukan masalah kecil, energi yang murni muncul begitu mudah sehingga dia selalu sedikit curiga. Sekarang Sutong punya niat untuk menjelaskan, dia tentu tidak akan melewatkannya. Kamu mungkin tidak tahu, temanku. Sutong melirik ahli matematika yang luar biasa dan berkata dengan penuh arti, saya pernah memasuki alam rahasia gerbang surga ini sebelumnya dan menerima kekuatan yang murni. Datang ke sini lagi hari ini, tentu saja tidak akan ada yang aneh. Jadi begitu. Zhang Fan menganggup pelan sambil melirik sang matematikawan hebat dari sudut matanya. Dia sudah tahu apa yang dimaksud Sutong. Itu tidak lebih dari sekadar mengatakan bahwa Sutong pernah ke sini sebelumnya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan yang murni. Tetapi mengapa ahli matematika yang luar biasa itu sama? Apakah dia pernah ke sini sebelumnya juga? Karena dia sudah pernah ke sini sebelumnya, mengapa dia tidak menyebutkannya? Zhang Fan diam-diam waspada. Pada saat yang sama, sebuah pikiran yang tidak tahu apakah harus senang atau terkejut muncul di benaknya. Mengapa semua orang, termasuk Sutong, hanya membentuk setitik yang murni di jiwa yuan atau jiwa baru lahir mereka, tetapi saya secara langsung membentuk jiwa yuan yang murni. Awalnya, kupikir itu karena perbedaan antara jiwa yuan dan jiwa baru lahir. Hanya mereka yang memiliki roh primordial yang bisa memperoleh manfaat terbesar di alam rahasia gerbang surga ini. Namun sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ketika menyangkut Sutong, yang juga seorang penguasa dao pada tahap transformasi ilahi, Zhang Fan memahami bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang jiwa yuan-nya yang sepenuhnya berubah menjadi yang murni. Sebelum dia bisa memahaminya, sebuah suara tua terdengar, semuanya, akulah sang matematikawan hebat. Suara sang matematikawan hebat itu tidak keras atau lembut. Tidak terdengar seperti berada di dekat telinga, juga tidak terdengar seperti berada di luar angkasa. Lebih seperti dua atau tiga sahabat yang sedang mengobrol di sekitar tungku api di malam hari. Namun suaranya dapat terdengar dari jauh di tanah yang panas ini, di mana ruang juga terdistorsi. Dimanapun seseorang berada, selama mereka berada di alam rahasia gerbang surga ini, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika kata-kata, akulah ahli matematika yang luar biasa, keluar, para Naschen Sol Perfected Ones yang tadinya sedikit berisik dan panik langsung terdiam. Indra ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada ahli matematika yang luar biasa. Dia melanjutkan dengan tenang seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Saya pernah ke lembah Fu Sang ini di masa lalu, dan saya secara pribadi telah mengalami bahaya yang tak terbatas di sana. Semuanya, yang terbaik adalah berhati-hati. Sang matematikawan hebat berhenti sejenak pada titik ini, lalu bicaranya perlahan dan mantap, seakan-akan dia memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya dan segala sesuatunya berada di telapak tangannya. Dengan itu, sang matematikawan hebat tidak mengatakan sepatah kata pun. dan seolah-olah dia berbicara khusus untuk memperingatkan orang banyak. Puluhan Naschen Sol Perfected Ones di awan mengepalkan tangan mereka ke arah ahli matematika yang luar biasa. Kemudian, karena tidak dapat menahan kegembiraan mereka, mereka terbang ke kedalaman alam rahasia. Zhang Fan menatap ahli matematika yang luar biasa itu dengan penuh arti. Dia tampaknya tidak terburu-buru untuk berangkat. Dari sudut pandangnya, kata-kata sang matematikawan hebat bukanlah sebuah peringatan, melainkan sebuah pengakuan atas kenyataan bahwa ia pernah memasuki alam rahasia gerbang surga sebelumnya. Karena dia mengatakannya dengan tenang, tidak baik bagi yang lain untuk menanyainya terlalu banyak. Lupakan. Jiwa Yang Yuan yang murni ini adalah hal yang baik. Tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Jika ada pertanyaan, selama kita memasuki kedalaman lembah Tang dan mendapatkan pohon Fusang, kebenaran akan terungkap. Adapun orang ini. Zhang Fan perlahan mengalihkan pandangannya dari sang ahli matematika yang luar biasa. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berpikir, jika dia tidak datang untuk membuat masalah, biarlah. Jika dia punya motif tersembunyi, maka aku tidak akan peduli. Jika tidak, Huff. Selamat menikmati. Terima kasih.